Pada saat ini, kata-kata Wang Chen secara langsung menyebabkan suasana di aula membeku. Saat ini, Wang Chen memandang Kiao dengan acuh-ta'acuh. Kiao menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Tatapan mereka terjalin di udara seolah-olah percikan api akan keluar dari gesekan. Pada saat ini, atmosfer telah memadat hingga menyesakan. Hei hei, aku hanya memberitahumu apa yang kupikirkan. Kiao tersenyum dan berkata dengan tenang setelah mereka berdua saling memandang sejenak. Saat suaranya memudar, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Saat dia melihat sosok Kiao menghilang dari pandangannya, wajah Wang Chen dingin dan tanpa ekspresi. Hanya ketika sosok Kiao akan menghilang dari pandangannya barulah dia tersenyum dingin dan berkata, Akui kekalahan. Mustahil, kita akan tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah setelah pertarungan ini. Pada saat ini, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Jelas, tidak mungkin bagi Kiao untuk membuat Wang Chen mundur tanpa perlawanan melalui kata-katanya. Terlebih lagi, karena masalah ini, Wang Chen semakin waspada terhadap Kiao. Kiao, aku tidak tahu apa tujuanmu. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk terus maju. Para dewa dan iblis tidak bisa, begitu pula Anda. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum berbalik dan berjalan menuju penginapan. He he, menarik. Setelah Wang Chen pergi, sesosok tubuh muncul di sudut kejauhan. Melihat ke arah mana Wang Chen pergi, pemilik sosok itu mengungkapkan senyuman dingin. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti akan terkejut. Bukankah orang itu adalah Duan Tianren? Duan Tianren, yang telah pergi sebelumnya, sebenarnya muncul di tempat Wang Chen pergi. Kiao, Wang Chen. He he, Kiao, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba membuat Wang Chen mengaku kalah? Itu bukan hal yang baik. Atau kamu takut? Duan Tianren bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin. Meskipun jarak mereka cukup jauh, tidak sulit baginya untuk menguping pembicaraan mereka dengan kegigihannya yang menghancurkan surga. Kiao ingin Wang Chen mengaku kalah. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Duan Tianren. Alasannya adalah kegigihan penghancur surga berencana membunuh Wang Chen di atas ring. Inilah hasil yang dia inginkan. Adapun Kiao, Duan Tianren tidak pernah menatap matanya. Meski suara angin Kiao kali ini sangat keras dan mengesankan. Namun, kekuatannya masih sedikit kurang. Jika bukan karena hubungannya dengan istana tuan kota, standar Kiao hanya akan berada di atas rata-rata. Dibandingkan dengan membunuh Kiao, kegigihan pemecah surga secara alami lebih bersemangat untuk membunuh Wang Chen. Tuan muda, itu Wang Chen. Sesaat kemudian, sesosok tubuh kurus muncul di samping Duan Tianren. Ini adalah penatuan niu dari kultus bulan iblis. Wang Chen telah muncul, haruskah kita? Orang tua itu menatap Duan Tianren dan bertanya dengan hati-hati. Saat ini, tangannya membuat gerakan memotong. Dari sudut pandang penatuan niu, sangat baik jika Wang Chen muncul sendiri. Jika dia mengambil tindakan saat ini, Wang Chen pasti akan terbunuh. Bukankah dia akan mendapatkan petanya? Mengapa dia harus bersusah payah membunuh Wang Chen di atas ring? Jangan khawatir. He he, aku akan membiarkannya hidup dua hari lagi. Saya suka melihat seseorang meninggal dalam kesakitan. Saya lebih suka membunuh mereka yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Dengan lambayan tangannya, Duan Tianren menolak saran penatuan niu dan mengangkat pedangnya. Niat membunuh di matanya semakin kuat saat itu juga. Bunuh Wang Chen sekarang, bukankah itu akan membuat Wang Chen pergi dengan mudah? Selain itu, ini adalah kota Changlong. Bukan hal yang baik jika istana tuan kota menyelidiki masalah ini. Saya mengerti. Melihat Duan Tianren begitu bertekad, penatuan niu segera menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia sangat mengenal Duan Tianren. Karena Duan Tianren telah mengambil keputusan, tidak ada ruang untuk perubahan. Namun, itu juga tidak masalah. Bagaimanapun, Wang Chen harus mati. Mengingat kekuatan Wang Chen, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Duan Tianren. Faktanya, penatuan niu yakin bahwa di seluruh kabupaten Changcu atau bahkan seluruh negara Jin yang berapi-api, tidak ada lebih dari 10 pembudidaya di bawah tingkat bulan mistik yang dapat mengalahkan Duan Tianren. Bagaimanapun, kegigihan penghancur surga sudah berada di puncak alam bintang. Jika bukan karena kompetisi bela diri besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali, jika bukan karena hadiah dan kualifikasinya, tendon penghancur surga pasti sudah mencapai peringkat bulan mistik. Alasan dia berhenti adalah karena dia sedang menunggu kompetisi seni bela diri. Karena itu, kekuatan Duan Tianren sangat ditekan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa kekuatan Duan Tianren sebanding dengan seorang kultifator tingkat bulan mistik yang baru. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Duan Tianren. Dengan kekuatannya, mengalahkan Wang Chen semudah membunuh seekor semut. Saya mendengar bahwa orang-orang dari hukuman ilahi muncul tadi malam. Duan Tianren menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang setelah lelaki tua itu menutup mulutnya. Ya, ku dengar targetnya adalah gulang. Hukuman ilahi gagal untuk kedua kalinya. Orang tua itu merenung sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. He he, hukuman ilahi gagal untuk kedua kalinya. Menarik, Duan Tianren tertawa setelah mendengar jawaban lelaki tua itu. Untuk bisa mengalahkan hukuman ilahi, gulang jelas bukan orang biasa. Gulang, kita mungkin menjadi pesaing terbesar kali ini. Duan Tianren menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, di antara semua kultifator yang berpartisipasi dalam kompetisi, gulanglah yang paling menarik perhatian Duan Tianren. Cepat, akurat, dan mematikan. Bahkan Duan Tianren mengaguminya karena hal ini. Namun, sepertinya orang-orang dari hukuman ilahi telah mengulurkan tangan mereka terlalu jauh, bukan? Dengan jeda, nada suara Duan Tianren tiba-tiba berubah saat dia menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan tenang. Ini. Kata-kata Duan Tianren menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia bisa merasakan ketidakpuasan Duan Tianren. Siapa yang mencoba membunuh gulang? Duan Tianren bertanya dengan rasa ingin tahu setelah hening beberapa saat. Aku dengar itu seseorang dari Klan Li. Penatuan Yu menjawab dengan lembut setelah berpikir sejenak. Klan Li. Klan Li dari Kabupaten Nanfeng. Duan Tianren menyipitkan matanya saat kilatan cahaya berkedip di matanya. Kabupaten Nanfeng, Klan Li. Di negara Jinapi, klan ini dianggap sebagai klan yang cukup besar. Ada lebih dari seribu anggota di Klan Li, dan dikatakan bahwa setidaknya ada tiga pembudidaya peringkat bulan mistik di antara mereka. Klan seperti itu sangat kuat. Tidak kusangka merekalah yang mengejar gulang. Mengapa? Duan Tianren terus bertanya. Sepertinya, gulang membunuh putra bungsu pemimpin Klan Li, yang membuat marah Klan Li. Kata Penatuan Yu sambil tersenyum masam. Nyali gulang sangat besar. Dia sebenarnya berani membunuh putra bungsu pemimpin Klan Li. Dikatakan bahwa putra bungsu disayangi oleh Klan Li. Bagaimana tindakan seperti itu tidak membuat marah Klan Li? Tuan muda Klan Li, haha, menarik. Balasan Penatuan Yu menyebabkan Duan Tianren menunjukkan senyuman mengejek. Ku dengar dia bukan orang baik. Duan Tianren menggerakkan bibirnya. Untung dia mati. Katakan pada orang-orang itu bahwa gulang adalah mangsaku. Setelah jeda, Duan Tianren menyipitkan matanya dan berkata kepada Penatuan Yu. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Elder Niu berubah lagi. Dia mengungkapkan sedikit rasa malu. Hukuman ilahi ini. Hukuman ilahi adalah kelompok pembunuh teratas di negara Jin Api. Bahkan bisa dikatakan sebagai kelompok pembunuh terkuat di seluruh dunia iblis. Terus terang, hukuman ilahi tidak lebih lemah dari sekte bulan iblis. Faktanya, itu bahkan lebih terkenal daripada sekte bulan iblis. Meminta hukuman ilahi dihentikan. Bagaimana mungkin? Apakah Duan Tianren sudah gila? Ekspresi Penatuan Yu berubah pahit. Katakan pada mereka aku yang mengatakannya. Merasakan dilema Penatuan Yu, Duan Tianren mendengus dingin. Jika hukuman ilahi tidak menyetujuinya, kami akan mencari klan Li. Nada suara Duan Tianren tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kita. Penatuan Yu tidak mengerti mengapa mereka harus membantu gulang. Gulang jelas sangat kuat. Bukan hal yang baik untuk membantunya. Dengan kata lain, dia adalah lawan terbesar dari kegigihan penghancur surga. Karena hukuman ilahi tertarik untuk membantu, bukankah itu hal terbaik yang harus dilakukan? Sekarang. Gulang. Haha. Bunuh dia sampai ekstrim. Cek cek cek. Masa depannya tidak terbatas. Tidakkah menurutmu sekte bulan iblis membutuhkan bakat seperti dia? Adapun klan Li. Huff. Sekte bulan iblis tidak tertarik. Saya yakin hukuman ilahi akan memberi kita wajah. Duan Tianren berkata dengan percaya diri. Hah. Kata-kata ini menyebabkan mata elder Niu melebar. Dia tidak menyangka Duan Tianren memiliki gagasan seperti itu. Lone Wolf memang jenius. Hal itu tidak salah sama sekali. Jika gulang tidak menyinggung klan Li dan hukuman ilahi, penatuan Yiu akan mencoba merekrutnya ke dalam sekte bulan iblis tanpa saran Duan Tianren. Lalu bagaimana jika dia diberi posisi sebagai penatua? Orang seperti dia bisa membawa manfaat besar bagi sekte bulan iblis. Namun, orang ini telah menyinggung klan Li dan hukuman ilahi. Jika itu masalahnya. Mari kita ambil klan Li dulu. Meskipun mereka tidak sekuat sekte bulan iblis, mereka masih sangat kuat. Khususnya di Kabupaten Nanfeng, mereka memegang posisi penting. Tidak ada gunanya menyinggung perasaan orang seperti gulang. Adapun hukuman ilahi. Apakah mereka akan memberinya wajah? Sulit untuk mengatakannya. Setidaknya, gulang telah sangat menderita akibat hukuman ilahi dan gagal dalam dua misi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh hukuman ilahi. Mereka. Hal ini menyebabkan Penatuan Liu mengerutkan kening. Melihat ekspresi tegas Duan Tian Ren, Penatuan Liu menghela nafas dalam hatinya. Baiklah, Tuan Muda, saya akan berbicara tentang hukuman ilahi. 1542. Beast Fighting Arena dipenuhi dengan kebisingan. Kompetisi utama kompetisi seni bela diri sudah berlangsung selama tiga hari. Pertarungan yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi selama tiga hari terakhir, menyebabkan darah para penonton mendidih. Kini, di hari keempat, suasana di Beast Fighting Arena sudah mencapai puncaknya. Ini karena mereka yang bisa mencapai sejauh ini semuanya adalah negara adidaya. Delapan orang sisanya bisa dikatakan mewakili generasi muda terkuat di Kabupaten Changcu. Delapan orang yang tersisa semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Jika harus dikatakan, Wang Chen tidak dikenal oleh banyak orang. Namun, tiga pertempuran dalam tiga hari terakhir telah membuat Wang Chen terkenal di Kabupaten Changcu. Banyak orang tahu tentang dia. Terutama pertarungan kemarin. Kemarin, lawan Wang Chen adalah pembangkit tenaga listrik bintang level 9 tahap akhir yang dekat dengan puncak bintang level 9. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik ini dan Wang Chen berlangsung sengit. Meski hanya lima gerakan, setiap gerakannya menggemparkan. Wang Chen hanya menggunakan lima gerakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik bintang level 9 tahap akhir. Hal ini membuat penonton tidak berani meremehkan Wang Chen lagi. Beberapa orang bahkan menyebut dia sebagai pesaing paling menjanjikan dalam kompetisi seni bela diri ini. Karena, bahkan dalam pertempuran ini, semua orang dapat melihat bahwa Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui batas kekuatan Wang Chen. Di arena Beast Fighting Arena. Saat ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Dengan sedikit keseriusan. Melihat Kiao, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Karena lawan Wang Chen hari ini tidak lain adalah Kiao. Saat ini, Wang Chen dan Kiao sudah berdiri di arena. Pertempuran bisa dimulai kapan saja. Sepertinya kamu tidak mengingat kata-kataku. Kiao menyipitkan matanya dan mendengus dingin sambil menatap Wang Chen. Dua hari yang lalu, dia telah memperingatkan Wang Chen, menyuruh Wang Chen untuk menyerah dengan bijak dan mengakui kekalahan. Namun, dia telah memenangkan pertarungan kemarin. Hari ini, dia berdiri di depannya. Hal ini menyebabkan hati Kiao terbakar amarah. Akui kekalahan. Mustahil. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Setelah mendengar kata-kata Kiao, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dia menatap Kiao dengan dingin dan mendengus. Mustahil. Bagus. Haha. Bagus sekali. Wang Chen, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu. Kata-kata Wang Chen membuat Kiao tertawa karena marah. Dia menatap Wang Chen dengan dingin dan mendengus. Apakah kamu ingin bertarung? Lalu mereka akan bertarung. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen sangat menakutkan, Kiao tidak takut sama sekali. Itu hanya membuang-buang tenaga dan sedikit merepotkan. Awalnya, Kiao mengira Wang Chen akan mengakui kekalahan, yang akan memberinya lebih banyak keuntungan. Pada tahap ini, pertarungan sehari-hari merupakan tantangan besar bagi seorang seniman bela diri. Apalagi beberapa cedera yang membuat banyak orang memilih menyerah. Tentu saja, yang terbaik bagi Kiao adalah Wang Chen menyerah. Namun, jelas bahwa Wang Chen tidak memberinya wajah. Kalau begitu, dia hanya bisa mengalahkan Wang Chen. Atau bahkan bunuh dia. Mendengar hal ini, cahaya dingin melintas di mata Kiao, dan jejak niat membunuh perlahan muncul. Niat membunuh, ini adalah. Merasakan niat membunuh Kiao, jantung Wang Chen berdebar kencang. Jejak niat membunuh ini. Saat itu, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu. Dulu ketika dia memasuki istana Tuan Kota, dia merasakan jejak niat membunuh. Seberapa miripkah jejak niat membunuh ini? Jika itu masalahnya, mungkin sejak mereka bertemu, Kiao sudah ingin membunuhnya. Dia sebenarnya memiliki sisi yang dalam. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Di saat yang sama, itu juga membuat wajah Wang Chen menjadi sedingin es. Terhadap seseorang yang ingin membunuhnya saat mereka bertemu, Wang Chen tentu saja tidak memiliki kesan yang baik. Bertarung Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Kiao dengan ekspresi serius dan mendengus dingin. Bagus sangat bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, Kiao kembali tersenyum. Kali ini, senyumannya sangat dingin. Meski pertarungan belum resmi dimulai, saat ini, aura kedua orang sudah mulai terjalin di udara. Gelombang aura membubung ke angkasa, menyebabkan atmosfer mulai membeku dan suhu turun dengan cepat. Pertempuran akan segera dimulai. Ya, Kiao, di mana tuan muda dari istana tuan kota. Kudengar dia akan melangkah ke alam bulan hitam, kan? Bagaimana penampilan Wang Chen hari ini? Melihat dua orang di arena siap bertarung, gelombang diskusi pun datang dari arena. Namun, menurutku ini adalah akhir dari kekuatan Wang Chen, kan? Bukan begitu. Orang ini tidak mungkin menjadi lawan tuan muda, Kiao. Ya, tuan muda Kiao telah melangkah ke puncak bintang level sembilan. Tapi ini Wang Chen, saya pikir dia paling banyak berada di level ini. Jika bukan karena lawan yang dia temui beberapa hari ini tidak kuat, mungkin dia bahkan tidak akan mampu mencapai langkah ini. Di antara diskusi, semua orang tidak mengira Wang Chen akan menang. Hampir semua orang merasa bahwa pertempuran ini, Wang Chen pasti akan kalah. Dan pemenangnya hanyalah Kiao, kebanggaan istana tuan kota. Saudari Keying, mereka akan memulai. Di ruang pribadi, saat ini, Ninger juga melihat kedua orang di arena dengan gugup. Dia berkata pada Keying yang ada di sampingnya. Wang Chen, Kiao, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Ninger tidak percaya diri saat ini. Sepupu Kiao pasti akan menang. Keying berkata dengan tegas. Dia menatap Kiao dengan kekaguman di matanya. Tapi ketika dia melihat Wang Chen, ada sedikit rasa dingin di matanya. Meskipun kecurigaan Wang Chen bisa dikatakan telah hilang sepenuhnya sekarang. Tapi jadi apa? Bagaimanapun, Wang Chen hanyalah orang luar. Di sisi lain, Kiao adalah salah satu orang yang paling dikagumi Keying sejak ia masih muda. Kedua orang ini tidak bisa dibandingkan sama sekali. Mari kita bicara tentang kekuatan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan Wang Chen. Namun Keying tahu bahwa Wang Chen pasti belum mencapai level Kiao. Jika Wang Chen tidak secara kebetulan melangkah ke alam kesatuan surga dan manusia beberapa hari yang lalu, bagaimana dia bisa sampai pada langkah ini? Wang Chen pasti akan kalah. Inilah yang dipikirkan Keying. Kiao pasti akan menang. Apakah begitu? Setelah mendengar kata-kata Keying, Ninger memandang Keying, menundukkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Ninger menatap Wang Chen di arena dan berkata dengan suara rendah, Wang Chen, jangan mengecewakanku. Hahaha, Wang Chen, pergilah ke neraka. Saat penonton sedang berdiskusi, pertarungan di arena telah sepenuhnya dimulai. Setelah auranya melonjak ke puncak, Keying memimpin serangan. Wang Chen tidak mau mengaku kalah. Dalam hal ini, dia akan memberitahu dia betapa salahnya pilihannya. Dia akan memberitahu dia bahwa pilihan ini cukup untuk mengorbankan nyawanya. Sambil meraung, Kiao menggoyangkan pergelangan tangannya. Bas! Lampu merah menyala dan getaran lembut terdengar. Senjata ilahi darah matahari. Ini adalah senjata ilahi matahari darah. Dengan kemunculan senjata suci ini, terjadi keributan lagi di arena. Senjata ilahi darah matahari adalah senjata ilahi yang sangat terkenal di Kabupaten Changchoo dan bahkan seluruh negara Jinapi. Sejauh ini, Kiao telah berpartisipasi dalam tiga pertarungan di kompetisi seni bela diri. Namun, dalam tiga pertempuran tersebut, dia tidak mengeluarkan senjata suci-nya. Namun hari ini, senjata ilahi matahari darah telah muncul. Ini menunjukkan betapa dia menghargai Wang Chen. Pada saat yang sama, itu menunjukkan bahwa dia bertekad untuk membunuh Wang Chen. Senjata ilahi darah matahari. Melihat senjata ilahi berwarna merah darah, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Senjata kekuatan elemental. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat memadatkan senjata kekuatan elemen. Membunuh. Sambil meraung, sosok Kiao melintas dan dia menyerang Wang Chen. Astaga! Astaga! Suara tajam menembus udara dan angin menderu. Energi pedang yang tak terbatas memenuhi seluruh arena dalam sekejap. Saat ini, pedang Kiao benar-benar mendominasi. Guru. Raungan marah, seperti gemuruh Guntur. Pada saat ini, pedang seperti Guntur terbang langsung ke arah Wang Chen dengan niat membunuh yang luar biasa. Guntur, secepat kilat, bergerak seperti Guntur. Sangat cepat dan kuat. Langkah pertama Kiao sangat kuat. Dalam sekejap mata, pedang Guntur tiba di depan Wang Chen. Wang Chen terkejut. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Hukum kehancuran. Menghadapi langkah ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Pedang hukum kehancuran menyerang. Astaga! Langit dan bumi terdistorsi dan semua makhluk hidup gemetar. Pedang hukum kehancuran mendistorsi Dao Surgawi. Itu menembus Dao Surgawi. Pedang Wang Chen begitu mempesona sehingga menembus Dao Surgawi dan langsung menuju matahari darah. Ledakan. Dua energi pedang yang kuat bertabrakan pada saat berikutnya. Gelombang udara yang mengerikan mulai bergulung dan mendatangkan malapetaka. Gemuruh. Seluruh arena tampak seperti sedikit gemetar akibat pertukaran pukulan ini. Pada saat ini, seluruh formasi roh tampak bergetar. Konfrontasi antara kekuatan-kekuatan besar begitu langsung, begitu kejam, dan sangat mengejutkan. Tabrakan hukum yang menakutkan membuat pemandangan itu semakin menakutkan. Merusak. Sambil meraung, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan meningkatkan kekuatannya secara tiba-tiba. Guruh. Sebuah langkah yang mengintegrasikan hukum guntur dan kilat. Kemudian dia akan melanggar hukum guntur dan kilatnya terlebih dahulu. Ini. Tindakan Wang Chen mengandung kekuatan penghancur hukum yang sangat kuat. Wajah Kiao berkilat kaget dan takjub. Huff. Pergilah. Merasa hukum dilanggar, Kiao pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Tidak heran dia adalah ahli puncak tingkat bintang sembilan. Dalam keadaan seperti itu, ekspresinya hanya sedikit berubah. Pada saat berikutnya, dia benar-benar menyerah pada hukumnya dan dengan paksa meledakan kekuatannya yang paling kuat dan tak tertandingi. Karakteristik ras iblis ditampilkan secara ekstrim. Di bawah kekuatan yang menakutkan, sosok Wang Chen berhenti sejenak. Di bawah kekuatan ledakan itu, dia tiba-tiba terpaksa mundur. Bunyi, bunyi, bunyi. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, Wang Chen akhirnya menstabilkan sosoknya. Merasakan aliran darah di tubuhnya, ekspresinya sedikit berubah. 1.543 Dia sudah dirugikan hanya dengan satu gerakan. Kekuatan dan daya ledak Kiao berada di luar imajinasi Wang Chen. Wang Chen baru berhasil menstabilkan dirinya setelah dia dipaksa mundur lebih dari sepuluh langkah. Berengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk mengutuk pelan. Pergilah ke neraka, nak. Tetapi saat ini, Kiao tidak memberi Wang Chen waktu lagi untuk mengatur napas setelah langkahnya yang sukses. Sambil mengaum, Kiao menyerang Wang Chen lagi. Tentara. Melihat Kiao menyerangnya, jantung Wang Chen melonjak dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Formula angkatan darat ditampilkan pada saat ini. Astaga. Dalam sekejap mata, saat Wang Chen mencubit segelnya, senjata ilahi besar muncul dari udara tipis. Di bawah kendali Wang Chen, senjata sepanjang 100 meter menyerang Kiao dengan aura yang ganas. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan yang dapat ditampilkan oleh formula angkatan darat sangatlah menakutkan. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Astaga. Suara tajam yang menusuk udara terdengar, membawa aura menakutkan. Niat membunuh yang kuat membuat Kiao, yang menyerang Wang Chen, berhenti dan wajahnya berubah. Merusak. Melihat senjata ilahi itu hendak mengenai tubuhnya, Kiao meraum marah dan tiba-tiba menghentikan momentumnya untuk menerkam ke arah Wang Chen. Dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dari pinggangnya. Dia melambaikan tangannya dan senjata ilahi matahari darah dengan kuat memblokir serangan itu. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Gemuruh. Suara tabrakan terdengar. Lampu merah melonjak ke langit dan gelombang udara bergulung. Aura mengerikan itu menyebar ke segala arah, mendatangkan malapetaka. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, formula angkatan darat melepaskan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Kemudian, itu berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke segala arah. Buk, buk, buk. Bahkan seseorang sekuat Kiao mau tidak mau terhuyung akibat gerakan ini dan terpaksa mundur dua hingga tiga langkah. Bahkan Wang Chen, saat ini, karena runtuhnya formula, angkatan darat, sosoknya berhenti dan dia mundur lima atau enam langkah. Dengan ekspresi serius, hati Wang Chen kacau. Kiao memang sangat kuat. Dengan kekuatan bintang level sembilan saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Kiao. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Kemampuan garis darah, aktifkan. Api rosevins, bangkit. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan langsung meningkatkan kekuatannya. Dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, api mengamuk rosevins, dan bakat garis keturunannya, aura Wang Chen tiba-tiba naik. Aura menakutkan itu menyebabkan ekspresi Kiao sedikit berubah. Apakah dia berusaha sekuat tenaga? Lumayan, kamu memenuhi syarat untuk melawanku. Kiao mendengus dingin sambil menatap Wang Chen dengan ekspresi muram. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya berada di sekitar tahap pertengahan star level sembilan. Kiao tahu bahwa Wang Chen masih menyembunyikan kekuatannya. Namun, dengan ledakan kekuatan Wang Chen, bahkan Kiao pun terkejut. Aura menakutkan itu sebenarnya. Sebenarnya tidak kalah dengan miliknya. Bagaimana ini mungkin? Dan nyala api aneh itu. Apa itu tadi? Ekspresi Kiao menjadi serius, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang terkutuk ini, bajingan ini. Ia justru berani menjadi batu sandungan baginya. Ini tidak bisa dimaafkan. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Pada saat ini, aura Wang Chen melonjak lagi. Melihat apa yang ditampilkan Wang Chen, ratusan ribu penonton pun gempar. Apa itu? Astaga, nyala api, dia sebenarnya. Apakah dia Dewa Iblis? Tidak, ini bukan Dewa Iblis. Nyala api ini. Ini, teknik macam apa ini? Melihat Wang Chen dilalap api rose fins, para penonton menjadi gempar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Keying dan Ning'er, yang berada di kamar pribadi, menatap dengan mata terbuka lebar. Ini, ini adalah kekuatan aslinya, kan? Ning'er bergumam dengan ekspresi rumit. Saat ini, dia sedikit linglung. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen terbungkus api rose fins. Dia tampak seperti Dewa Iblis dari sembilan surga. Dia sebenarnya sangat agung dan perkasa. Saat ini, auranya sebenarnya sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Orang ini, dia. Keying juga bergumam dengan ekspresi rumit. Saat ini, dia menggigit bibirnya sedikit. Bahkan ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Entah kenapa, kelakuan Wang Chen membuat Keying merasa tidak nyaman. Sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Kiaw akan menang, dan itu akan menjadi kemenangan yang mudah. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, pemikiran di hati Keying ini sepertinya mendapat pukulan. Dia sedikit khawatir. Sangat bagus. Wang Chen, bagus sekali. Huff, apakah menurutmu ini cukup? Bintang puncak level sembilan. Hahaha, kekuatan bintang puncak level sembilan. Lumayan, kekuatanmu bahkan mendekati level sempurna. Tapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Saya tidak akan. Setelah terkejut, Kiaw menatap Wang Chen dan meraum dengan marah. Penampilan Wang Chen, kekuatan Wang Chen, semua ini membuat Kiaw merasa tidak puas dan marah. Menjelekkan. Sambil mengaum, dia akan melakukan iblis. Dia ingin mengalahkan Wang Chen. Menjelekkan. Huff, jangan pikirkan itu. Melihat Kiaw hendak melakukan iblis, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Menjelekkan. Tentu saja, Wang Chen tidak bisa membiarkan dia berhasil melakukan demonisasi. Jika dia membiarkan orang ini melakukan demonisasi, maka dia akan mendapat masalah. Pada saat ini, dia mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, dan api Rosevins untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Wang Chen bahkan lebih tinggi dari puncak bintang level sembilan. Setidaknya, dia tidak kalah dengan Kiaw, dan bahkan lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak bisa memberi Kiaw kesempatan untuk membalikkan keadaan. Api mengamuk membakar langit. Sambil mengaum, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Hu hu. Au au au. Saat raungan Wang Chen turun, auranya mencengangkan, dan gelombang energi melonjak ke langit. Api Rosevins yang menyala di tubuh Wang Chen langsung mengembun menjadi naga api. Di bawah kendali Wang Chen, naga api ini membuka mulutnya, seolah ingin menelan seluruh dunia. Dengan sekejap, ia langsung menuju ke arah Kiaw. Suhu tiba-tiba naik, bahayanya tiba-tiba melonjak. Jantung Kiaw mulai berdebar kencang. Setan, bagaimana bisa melakukan demonisasi begitu cepat? Wang Chen tidak memberinya waktu untuk melakukan kejahatan. Bajingan, istirahatlah untukku. Pada saat ini, Kiaw, yang berada dalam demonisasi, melihat pemandangan di depannya dan meraung dengan marah. Penindasan Wang Chen membuatnya sangat tidak puas. Senjata ilahi matahari darah di tangannya tiba-tiba menebas naga raksasa di depannya. Dia ingin sepenuhnya menghentikan langkah ini. Gemuruh. Hu hu hu. Angin kencang dan api berkobar di mana-mana. Seluruh arena berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Api Rosevins yang menakutkan, di bawah kekuatan Wang Chen saat ini, mengerahkan kekuatan yang besar. Kemana pun ia lewat, hangus hitam. Bahkan tanah yang sangat keras pun mulai meleleh karena api. Setelah menerima serangan Kiaw, naga api itu langsung runtuh. Namun, keruntuhan ini bukanlah keruntuhan biasa. Naga api itu mulai runtuh, tetapi apinya tidak hilang. Di bawah kendali Wang Chen, api ini menjadi momok, langsung membungkus Kiaw di dalamnya. Ah ah ah. Jeritan bergema. Dalam kobaran api, Kiaw meronta, menjerit, dan meraung. Api Rosevins memberinya rasa sakit yang menyayat hati. Desis. Pemandangan di depan mereka membuat banyak orang menghirup udara dingin. Nyala api yang mengamuk ini. Siapa sangka situasinya akan berkembang hingga saat ini? Siapa sangka penampilan Wang Chen begitu mendominasi? Dia telah menyembunyikan kekuatannya, dan pada saat ini, kekuatannya meledak. Terlebih lagi, itu meledak dengan cara yang begitu mendominasi. Sekarang, bahkan Kiaw ditarik ke dalam lapisan api yang berkobar. Seberapa kuatkah gerakan ini? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kiaw. Kiaw. Dia. Mata semua orang tertuju pada situasi di arena. Mereka tidak berani bernafas, seolah-olah mereka takut nafas sekecil apapun akan mempengaruhi pertempuran. Seolah-olah mereka takut nafas sekecil apapun akan membuat Kiaw berada dalam bahaya yang lebih besar. Kiaw, yang sangat mereka harapkan, sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bagaimana dia bisa keluar dari situ? Serangan macam apa yang akan dilancarkan Wang Chen? Pada saat ini, hati semua orang berada dalam ketegangan. Tarian Setan Surgawi. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen dengan cepat menggunakan langkah tarian Surgawi. Dia tahu bahwa mengandalkan kobaran api dan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkan Kiaw. Kiaw ini bukanlah prajurit biasa. Jika dia ingin mengalahkannya, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Lebih penting lagi, Kiaw belum melakukan demonisasi. Dia saat ini sedang dalam proses demonisasi. Meskipun api Rosefin sangat menakutkan, mereka tidak dapat menghancurkan Kiaw. Paling-paling, mereka hanya bisa menunda proses demonisasi. Saat ini, Wang Chen membutuhkan langkah yang lebih kuat. Tarian Setan Surgawi. Ini adalah pilihan Wang Chen. Menggunakan langkah tari Surgawi, dalam sekejap, ruang berputar dan ilusi muncul. Dikombinasikan dengan lautan api yang tak terbatas, Kiaw berada dalam situasi putus asa. B asteris jingan. Tidak. Meledak. Minggir. Seiring dengan ilusinya, Kiaw memikirkan gerakan yang digunakan Wang Chen di pertempuran sebelumnya. Hatinya dipenuhi kecemasan. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya dalam ilusi dan lautan api. Bagaimana dia bisa rela mati seperti ini? Jadi, dengan suara gemuruh, Kiaw melepaskan energi iblisnya. Aura menakutkan dengan paksa membubarkan lautan api yang tak terbatas. Wus. 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 Akhirnya, sosok Kiaw tidak lagi berada di lautan api. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia terengah-engah. 1544. Asap tebal mengepul. Pada saat ini, Kiaw berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah terbakar oleh amukan api Rose Fins, seluruh tubuhnya hangus hitam. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jika dia tidak segera keluar dari api pada saat-saat terakhir, dia mungkin sudah mati. Memikirkan hal ini, Kiaw tidak bisa menahan amarah di hatinya. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Kiaw meraung dengan marah sambil melihat ke depan. Namun, saat Kiaw hendak melakukan serangan balik, matanya melebar karena terkejut. Karena saat ini, Wang Chen telah mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan gelombang kedua dengan Heavenly Dance Steps. Bagaimana Wang Chen bisa memberi Kiaw kesempatan untuk menyerang? Saat Kiaw dikelilingi oleh kobaran api, Wang Chen mulai mengumpulkan energi dengan langkah tarian surgawi. Pada saat Kiaw sadar kembali, Wang Chen telah menyelesaikan 36 langkah tarian surgawi. Dengan cara ini, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seribu gelombang berlapis. Saat dia meraung, mata Wang Chen menjadi sedingin es saat dia melepaskan gelombang seribu lapis. Wuss. Di bawah letusan ekstrim ini, Yuan sejati di tubuh Wang Chen menyembur keluar seperti gelombang meneru. Puluhan ribu naga Yuan sejati melonjak pada saat ini. Boom-boom-boom. Energi pedang di udara dan momentum yang menakutkan bahkan memicu guntur surgawi di langit dan bumi. Di bawah serangan pedang ini, langit dan bumi berubah warna. Saat ini, lapisan tebal awan gelap telah berkumpul di langit. Awan gelap bergulung dan kilat menyambar, menggelapkan langit dan bumi. Angin menderu dan energi pedang mengamuk. Seluruh arena mulai bergetar karena serangan pedang Wang Chen. Harus diketahui bahwa Wang Chen telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, membangkitkan bakat garis keturunannya, dan mengaktifkan amukan api Rosevins. Dengan tambahan 36 langkah tari surgawi, pada saat ini, tubuh Wang Chen sepertinya telah melampaui batasnya. Di saat yang sama, kekuatan gerakannya juga telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Faktanya, dapat dikatakan bahwa serangan Wang Chen telah melampaui mereka yang baru saja melangkah ke alam bulan mistik dalam hal kekuatan murni. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan serangan peringkat mistik Moon. Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Merasakan aura menakutkan dan kekuatan pedang Wang Chen, Kiao menelan ludah dan berteriak tak percaya. Kamu benar. Teguk. Kiao menelan ludahnya. Saat ini, dia bahkan merasa tercekik. Kekuatan yang menakutkan itu, kekuatan yang dahsyat itu, membuatnya merasa sedikit tunduk. Hal itu membuatnya merasakan aura kematian. Untuk sesaat, Kiao tercengang di tempat. Astaga, gerakan ini. His. Ini setidaknya serangan peringkat mistik Moon, kan? Tidak mungkin, Wang Chen ini, sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimana dia melakukannya, kali ini, Kiao? Kiao dalam bahaya. Dihadapkan dengan aura mendominasi dan gelombang suara menakutkan yang ditampilkan oleh pedang Wang Chen, para penonton sekali lagi tercengang. Pertarungan Wang Chen sepertinya terus-menerus menimbulkan keheranan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan pada orang-orang ini. Kali ini sama saja. Dengan gerakan ini, kekuatan Wang Chen hampir mencapai peringkat bulan mistik. Lebih penting lagi, Kiao saat ini terluka parah. Meskipun dia berada dalam kondisi demonisasi, dia harus menyerah karena dia dikelilingi oleh kobaran api. Sekarang, Kiao bisa dikatakan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika dia dipukul, dia bahkan mungkin akan hancur berkeping-keping. Bahkan daging dan darahnya mungkin tidak tersisa. Tidak, sepupu. Di kamar pribadi, mata Keying membelalak saat melihat pemandangan ini. Saat ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia berteriak kaget. Tidak hanya itu, Keying bahkan meninggalkan tempat duduknya dan bergegas menuju jendela. Dia mencondongkan tubuh dan melihat ke bawah ke arena. Saat ini, wajah Keying dipenuhi kekhawatiran dan kegugupan yang tak ada habisnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hatinya, Keying dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana situasinya bisa berkembang hingga tahap ini? Meskipun Wang Chen sangat kuat, ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, dalam tiga hari terakhir, dalam tiga pertempuran, Wang Chen telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, kekuatan Wang Chen tidak dapat disangkal. Namun, meski begitu, Keying sangat percaya diri pada Kiao dalam pertarungan hari ini. Mengingat kekuatan Kiao, itu pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Wang Chen. Kiao adalah kebanggaan rumah gubernur, dan dia juga kebanggaan Keying. Namun, perkembangan situasi saat ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Hal ini mengejutkan Keying. Wang Chen ini benar-benar meledakan energi yang begitu kuat dalam sekejap. Kiao sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin Keying tidak merasa khawatir dan cemas? Haha, Wang Chen, menarik. Di kotak lain, melihat situasi di arena, bibir seorang pria parubaya membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tak hanya itu, di beberapa kotak saat ini juga terdapat orang-orang berstatus tinggi yang juga ikut terharu saat ini. Menarik. Wang Chen, aku akan mengingatmu. Secara tidak jelas, beberapa suara penasaran terdengar. Bajingan. Tidak, aku tidak akan gagal. Aku tidak akan. Di bawah ketakutan, bahaya, dan ancaman kematian, ekspresi Kiao saat ini sudah mulai berubah dan menjadi ganas. Aku tidak akan gagal. Di tengah raungan yang menyayat hati, Kiao mendorong energi iblisnya hingga ekstrim. Pada saat ini, pembulu darah di kepalanya menonjol, seolah-olah merayapi tubuh Kiao. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tidak ada cara untuk menghindarinya lagi. Gelombang udara yang menakutkan ini telah menyegel Kiao di ruang ini. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, tidak ada cara baginya untuk menghindarinya sama sekali. Meski begitu, pihak lain menghadapi langkah ini. Dengan kengganan yang tak terbatas, ketakutan yang tak terbatas, dan kemarahan yang tak terbatas, pada saat ini, Kiao mencengkram senjata ilahi matahari darah di tangannya dengan rat. Istirahatlah untukku. Di tengah raungan yang menyayat hati, saat seribu gelombang gravitasi Wang Chen hendak mengenai tubuhnya, Kiao melakukan serangan balik. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata ilahi matahari darah di tangannya menari dengan keras ke atas. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuhnya meletus, dan semua energi iblis di tubuhnya meletus pada saat ini. Wuz! Energi iblis yang mengepul keluar, dan untuk sesaat, Kiao merasa seolah-olah berada di neraka yang gelap. Wuz! Gelombang udara yang dahsyat mengalir dari bawah ke atas. Pada saat ini, waktu sepertinya melambat. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Saat ini, ratusan ribu orang di arena terdiam saat ini. Saat ini, di arena, hanya ada tirani yang tersisa. Hanya serangan tirani Wang Chen yang tak tertandingi, hanya auranya yang mendominasi. Semua orang menyaksikan serangan yang menghancurkan bumi ini. Semua orang menyaksikan serangan gila ini. Akhirnya, senjata energi unsur Wang Chen dan senjata ilahi matahari darah Kiao saling mendekat. Akhirnya kedua senjata itu bertabrakan dengan hebat. Tidak ada ledakan yang diperkirakan terjadi. Yang ada hanya keheningan. Keheningan yang mematikan. Kedamaian batin yang tertekan. Energi iblis hitam, kekuatan batin sejati merah yang dipancarkan oleh Wang Chen, dan nyala api Rosevins bergabung menjadi satu. Kegelapan melahap, dan nyala api melahap. Kedua kekuatan itu terjebak dalam jalan buntu, berkelahi. Suasana yang sunyi membuat orang sulit bernapas. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan bahkan mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Bajingan, petik 2 Sambil mengertakkan giginya, Kiao memandang Wang Chen dan mengutuk dengan susah payah. Mati. Namun, dalam menghadapi kutukan Kiao, ekspresi Wang Chen sangat tenang. Akhirnya, setelah beberapa saat, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia mendengus dingin. Dengan mendengus dingin, dia tampak acuh tak acuh. Saat suaranya jatuh, cahaya tajam melintas di mata Wang Chen. Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, mata rosevins, dan bahkan gelombang seribu lapisan tarian surga 36 langkah. Seberapa dahsyat kekuatannya, pada saat ini, akhirnya meledak. Gemuruh. 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 Setelah raungan dahsyat ini, seluruh dunia terdistorsi dan berubah. Kekuatan yang tak ada habisnya akhirnya meledak di tengah suara gemuruh yang merusak. Wus. 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 Api yang mengamuk dan kekuatan batin sejati yang mengamuk juga meledak pada saat ini. Energi iblis, yang masih berjuang, pada saat ini, dalam menghadapi ledakan yang tiba-tiba dan dahsyat, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Yang tersisa hanyalah dilahap. Melahap tanpa akhir. Energi iblis gelap menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Semburan kekuatan ini, pada saat ini, seperti binatang buas, dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam sekejap mata, energi iblis telah habis dimakan. Gelombang udara yang mengerikan mulai melonjak. Sinar cahaya ekstrim membubung ke langit dan menembus penghalang. Mereka menembus awan hitam tebal dan membubung ke surga ke-9. Mengaum. Mengaum. Naga ilahi itu meraung, momentumnya tak tertandingi. Dalam kehampaan, pada saat ini, naga sepanjang ribuan kaki muncul. Seberapa hebatkah itu? Seberapa gagah berani? Retak. Retak. Ding. Bahkan senjata ilahi matahari darah, pada saat ini, mulai hancur akibat ledakan semacam itu. Di bawah kekuatan yang menakutkan, senjata ilahi matahari darah, senjata ilahi, tidak dapat menanggung beban berat. Dalam deru, itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melayang ke segala arah. Senjata ilahi itu hancur, berubah menjadi debu. Pada saat ini, senjata ilahi matahari darah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di hadapan gelombang seribu lapis Wang Chen yang menakutkan, senjata ilahi matahari darah jatuh ke dalam kondisi lemah dan tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat senjata suci itu hancur, mata Kiaw melebar, dan dia berteriak ketakutan. Pada saat ini, seiring dengan hancurnya senjata ilahi, yang ada hanya ketakutan di wajahnya. Upil matanya tiba-tiba membesar, dan karena ketakutan, wajah Kiaw berubah, dan dia meraung keras. Ledakan. Namun, ketakutan yang datang saat ini sepertinya sudah terlambat. Saat senjata ilahi matahari darah hancur, pada saat berikutnya, kekuatan yang tersisa langsung membombardir tubuh Kiaw. Gemuruh. Di bawah pemboman seperti itu, dalam sekejap, Kiaw terlempar seperti bola meriam. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar, tapi tenggelam dalam suara gemuruh. Gemuruh. Arena bergetar. Pada saat ini, kekuatan tersebut langsung menembus penghalang, meninggalkan lubang. 1545. Boom. Asteris. Di tengah ledakan, seluruh tubuh Kiaw terlempar keluar arena seperti bola meriam. Asteris Ah. Saat berikutnya, teriakannya ditenggelamkan oleh ledakan dahsyat. Asteris Desis. Asteris. Melihat pemandangan ini, mata ratusan ribu orang di kolosseum tertarik padanya. Orang-orang ini mau tidak mau menghirup udara dingin. Ini. Dia hilang. Ya Tuhan, dia kalah. Kiaw ini sebenarnya, sebenarnya hilang. Dia, dia seharusnya, hampir sampai, kan? Lalu, terjadilah ledakan keributan. Gagal. Tidak ada yang menyangka bahwa kata ini akan muncul di Kiaw hari ini. Bagaimanapun, Kiaw adalah kebanggaan istana tuan kota. Namun kini, dia justru gagal. Terlebih lagi, dia telah gagal total. Melihat Kiaw yang terlempar ribuan meter jauhnya dan akhirnya menabrak kolosseum, para penonton tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Melihat arena bobrok, melihat sosok yang berdiri dengan bangga di arena, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pria macam apa ini? Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Apakah Kiaw sudah mati? Mengapa tidak ada pergerakan darinya sekarang? Ia memenangkan. Di ruang pribadi, saat ini, melihat situasi di arena, mata ningar bersinar dengan cahaya aneh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mulutnya sedikit menganga. Saat ini, Keying sangat terkejut. Dia tidak percaya hasil akhirnya akan seperti ini. Gagal. Di luar dugaan, sepupu Kiaw justru gagal. Kalah dari pria itu. Hilang tanpa martabat. Saat ini, saat ini, Keying lebih khawatir. Bagaimana kabar sepupu Kiaw? Bajingan, Wang Chen. Matanya berkilat dingin, dan yang tersisa di diri Keying hanyalah kebencian terhadap Wang Chen. Dia tidak dapat menerima sepupu Kiaw dianiaya oleh Wang Chen. Saya menang. Saat ini, di arena, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Saat pertempuran berakhir, dia menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, dan memadamkan api Rosevins. Hahaha. Sedikit terengah-engah, Wang Chen tampak percaya diri dan bangga saat ini. 36 langkah dari langkah tari surgawi hampir melampaui batas tubuh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan gerakan ini. Dia akhirnya menang. Saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak berarti apa-apa bagi Wang Chen. Melihat Kiaw di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui, dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemenangan. Inilah hasilnya. Bukankah Kiaw ingin dia mengaku kalah? Itu tidak mungkin. Karena hanya ada satu pemenang dalam pertempuran ini. Itu hanya Wang Chen sendiri. Ini. Pertandingan ini, Wang Chen. Wang Chen adalah pemenangnya. Melihat Wang Chen berbalik dan berjalan menyusuri arena. Melihat punggungnya yang diam dan bangga. Wasit sepertinya sudah pulih pada saat ini dan buru-buru mengumumkan. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan ketidakpercayaannya pada kata-katanya. Asteris Hua, Asteris. Kami menang. Dia berada di empat besar. Saat hasil pertandingan diumumkan, terjadi keributan lagi di arena. Sorakan dan teriakan berpadu menjadi satu. Ini adalah dunia para kuat. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya yang menang yang bisa dihormati oleh orang lain, dan hanya yang menang yang bisa diberi tepuk tangan. Wang Chen telah melakukannya. Adapun Kiao, siapa yang gagal? Saat ini, berapa banyak orang yang peduli dengan hidup atau matinya? Ia memenangkan. Wang Chen, dia memang kuat. Dia lebih kuat dari yang saya bayangkan. Apa yang terjadi padamu beberapa hari terakhir ini? Di dalam kotak yang jauh dari Koloseum, gubernur Kabupaten Changcu sedang duduk. Pria ini, yang pernah bertemu Wang Chen dan dianggap tak terduga oleh Wang Chen, kini menyaksikan seluruh proses pertempuran ini dengan matanya sendiri. Melihat Wang Chen berjalan menyusuri arena, dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit keraguan dan antisipasi dalam nada bicaranya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Kiao, yang nasibnya tidak diketahui. Dia menghela nafas dan berkata, kamu masih memiliki sedikit kekurangan. Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan demonisasi. Jika bukan karena Guardian Battle Armor ini, kamu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang, bukan? Kiao belum mati. Gubernur mengetahui hal ini dengan baik. Bawa dia kembali. Saat dia berbicara, gubernur menoleh ketetua di sampingnya dan dengan tenang memberi instruksi. Saat suaranya memudar, dia juga keluar dari kamar pribadi. Pertempuran yang paling dinanti dan tak terduga telah berakhir. Dia tidak perlu lagi tinggal di sini. Ketika dia mencapai bagian bawah arena, kali ini Wang Chen tidak segera pergi. Berdiri di koloseum, Wang Chen sedikit terengah-engah saat dia dengan dingin melihat para penjaga mengambil Kiao yang sekarat. Kemudian, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke pertempuran lainnya. Tiga pertempuran lainnya masih berlangsung. Pertarungan antara gulang dan kegigihan pemecah surga sepertinya akan segera berakhir. Khususnya, pertarungan Wang Chen telah sangat mengejutkan mereka sehingga mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka berdua tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka juga menunjukkan kemampuan yang jauh lebih kuat daripada beberapa hari terakhir. Pada saat ini, ekstremitas pembunuh gulang menunjukkan kehebatan bertarungnya yang menakutkan. Setiap gerakan dan pendiriannya sangat sederhana. Tidak ada gerakan mencolok, hanya gerakan membunuh. Setiap gerakan pembunuhan memiliki aura yang mengesankan. Ia dilahirkan untuk membunuh, dan ia ada untuk membunuh. Meskipun lawan gulang adalah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat bintang sembilan, dia masih berada dalam situasi berbahaya. Setelah beberapa saat, darah berceceran, lawan gulang akhirnya dikalahkan. Luka yang hampir merenggut nyawanya memaksanya memilih menyerah. Gulang menang. Di sisi lain, pertarungan kegigihan pemecah surga seperti berjalan-jalan santai. Setiap gerakan dan pendiriannya sangat tenang. Kekuatannya yang luar biasa memungkinkan kegigihan pemecah surga menekan lawannya sepenuhnya. Pertarungan ini sepenuhnya berada di bawah kendali kegigihan pemecah surga. Menurut Duan Tian Ren, hanya masalah waktu sebelum dia memenangkan pertempuran ini. Kedua orang ini memang lebih kuat. Wang Chen menghela nafas saat dia menyaksikan pertarungan antara keduanya. Dibandingkan dengan Kiao, gulang dan kegigihan pemecah surga jelas lebih kuat. Tekanan yang mereka berikan pada Wang Chen bahkan lebih besar. Jika Kiao hanya ahli tubuh bintang level sembilan, maka gulang dan kegigihan pemecah surga setidaknya berada di alam tubuh bintang kesempurnaan agung. Salah satu kaki mereka telah melangkah ke alam bulan mistik. Faktanya, Wang Chen percaya bahwa langkah yang dia gunakan untuk mengalahkan Kiao, yang tampaknya sangat kuat dan kebal, mungkin tidak efektif melawan kedua orang ini. Paling tidak, mustahil bagi mereka untuk memenangkan pertarungan. Di sisi lain, Kiao, yang unggul dalam pertempuran terakhir, juga sangat kuat. Meskipun Kiao belum menunjukkan ketangguhannya selama ini, Wang Chen tahu bahwa kekuatan Kiao sangat hebat. Faktanya, dia tidak lebih lemah dari kegigihan pemecah surga dan gulang. Ini karena dalam setiap pertarungan, dia akan mengalahkan lawannya dalam sepuluh gerakan. Terlebih lagi, setiap pertempuran berlangsung tenang dan lancar. Jika dia tidak memiliki kendali mutlak, dia tidak akan mampu melakukannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau meningkatkan kewaspadaannya. Dia mulai lebih memperhatikan Kiao. Segera, seiring berjalannya waktu, kegigihan pemecah surga memenangkan pertempuran. Tidak lama kemudian, Kiao pun memenangkan pertarungan tersebut. Tirai dibuka pada hari keempat kompetisi resmi kompetisi bela diri. Dari semula 64 orang, hanya tersisa 4. Gulang, kegigihan pemecah surga, Kiao, dan Wang Chen. Keempat orang ini akan muncul di pertempuran terakhir keesokan harinya. Melihat hasil ini, penonton pun gempar. Kiao, yang dianggap paling menjanjikan oleh semua orang, telah kalah. Sekarang, di empat besar, ada dua orang lagi yang tidak ada yang mengerti siapa mereka. G.H.O. dan Wang Chen, dua kuda hitam ini, bagaimana hasilnya? Penonton merasa bersemangat dan penasaran. Kudengar akan ada banyak undian ulang untuk pertarungan besok. Iya, aku ingin tahu siapa yang akan ditandingkan melawan siapa. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Wang Chen mengangkat alisnya saat mendengarkan diskusi orang-orang ini. Senyum geli muncul di wajahnya. Menggambar ulang banyak, saya ingin tahu siapa lawan saya saat itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Gulang, yang berdiri tidak jauh darinya, dan keuletan pemecah surga dan G.H.O. di sisi lain. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. He he, Wang Chen, sudah kubilang aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lebih baik kamu berdoa agar kamu bisa ditandingkan melawanku besok. Jangan mengecewakanku. Saat Wang Chen mengerutkan kening, Duan Tianren perlahan berjalan ke arah Wang Chen. Dengan senyum dingin di wajahnya, dia menatap Wang Chen dan berkata perlahan. Kamu benar. Aku akan menemanimu sampai akhir. Mendengar kata-kata kegigihan pemecah surga, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia mendengus dengan suara yang dalam. Karena akan ada pertempuran, mungkin besok adalah pilihan terbaik. Wang Chen tidak berniat melarikan diri. Kegigihan yang menghancurkan surga, mungkin, lawannya mungkin benar-benar dia. Jika itu masalahnya. Memikirkan kekuatan kegigihan pemecah surga, hati Wang Chen tenggelam. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan kegigihan penghancur surga. Apalagi di Beast Battle Arena seperti ini. Eksekusi sebuah domain sepertinya. Tidak sesederhana kelihatannya. Akibatnya, kekuatan Wang Chen kembali mengalami kerugian. Namun meski begitu, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Setiap lawan yang ditempatkan di depannya adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia tidak punya pilihan lain. Kalau begitu, ayo bertarung sampai akhir. Setelah beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat kilatan cahaya melintas di matanya. Hahaha, ayo kita tentukan pemenangnya besok. Mendengar kata-kata Wang Chen, kegigihan pemecah surga tertawa dingin. 1546 Setelah semalaman berkultivasi, energi esensi sejati Wang Chen sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya. Energi esensi sejati yang melimpah di tubuhnya melonjak, membuat Wang Chen merasa penuh energi. Di luar jendela, seberkas sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Hari baru telah tiba sekali lagi. Setelah bangun dan meregangkan ototnya, Wang Chen lalu perlahan keluar ruangan. Namun, saat Wang Chen keluar dari ruangan, dia terkejut. Pasalnya, di samping pintu kamarnya, ada sosok Lone Wolf yang bersandar di sana. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat terkejut. Lone Wolf, untuk apa dia berdiri di sini? Lebih penting lagi, Wang Chen sebenarnya tidak tahu kapan Lone Wolf datang ke sini. Hal ini membuat hati Wang Chen tanpa sadar terasa merinding. Saat ini, Lone Wolf hanya berjarak 6 hingga 7 meter dari tempat tidur tempat dia berkultivasi. Pada jarak sedekat itu, dengan kekuatan roh ilahi miliknya, dia sebenarnya tidak menyadari kemunculan Lone Wolf. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti jika Lone Wolf melancarkan serangan padanya sekarang, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Salah satu alasannya adalah karena ketika Wang Chen sedang berkultivasi, dia lengah terhadap dunia luar. Namun, meski begitu, ia tetap tidak bisa menyembunyikan kekuatan Lone Wolf. Seberapa kuat dia? Saat itu masih pagi, tetapi pada saat ini, Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kamu, ada apa? Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Kewaspadaanmu terlalu buruk. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lone Wolf hanya menoleh sedikit dan mendengus dingin setelah melihat ke arah Wang Chen. Kata-kata ini membuat Wang Chen terdiam. Jika kamu menarikku untuk pertempuran hari ini, kamu secara otomatis akan menyerah. Jika tidak, kamu akan mati. Segera setelah itu, Lone Wolf berbalik dan menatap lurus ke arah Wang Chen. Matanya tajam saat dia berbicara dengan Wang Chen. Kata-katanya terasa sangat dingin saat ini. Auranya, pada saat ini, tampak lebih menyeramkan. Saya tidak akan menyerah. Kata-kata Lone Wolf membuat ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Mungkinkah Lone Wolf muncul di sini pagi-pagi sekali hanya untuk mengucapkan kata-kata ini padanya. Namun, dengan sangat cepat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Akui kekalahan. Dalam kehidupan Wang Chen, dia belum pernah mengaku kalah sebelumnya. Dia tidak mau menundukkan kepalanya. Jadi bagaimana jika Lone Wolf kuat, Wang Chen tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan tanpa perlawanan. Harga dirinya melarang dia melakukan hal itu. Garis keturunannya mencegahnya mengambil keputusan seperti itu. Sosok Lone Wolf membeku ketika dia mendengar Wang Chen, dan kemudian dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Kamu bukan tandinganku. Saat suaranya memudar, Gulang tidak mau berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan keluar dari penginapan. G.H. tidak lemah. Seolah dia memikirkan sesuatu, Lone Wolf meninggalkan kalimat lain sebelum dia pergi. Jelas sekali, kata-kata ini adalah peringatan terakhir Lone Wolf kepada Wang Chen. G.H. Mendengar kata-kata Lone Wolf, Wang Chen mengerutkan alisnya. Tentu saja, dia menyadari hal ini. Dia tidak menyangka Lone Wolf akan mengatakan ini. Jika itu masalahnya, G.H. bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. G.H. Serigala penyendiri, Duan Tianren. Saat dia memikirkan ketiga orang ini, Wang Chen keluar dari penginapan dengan ekspresi serius. Pengundian untuk semifinal dimulai sekarang. Saat ini, ada keriuhan suara di arena. Di tengah medan perang, bukankah Wang Chen, Lone Wolf, Duan Tianren, dan G.H. Hau berdiri di sana. Babak final akan segera dimulai. Di depan mereka berempat berdiri seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 70-an atau 80-an. Saat dia perlahan mengumumkan dimulainya pengundian, sorak-sorai meletus di Beast Fighting Colosseum, seperti Deru Guntur. Wang Chen, Lone Wolf, Duan Tianren, dan G.H. Hau akan melakukan undian untuk menentukan lawan baru. Di bawah pengawasan semua orang, lelaki tua itu perlahan mengulurkan tangannya ke arah kotak gambar di depannya. Saat berikutnya, sebuah catatan muncul di tangannya. Munculnya catatan ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya menahan napas dalam konsentrasi. Daftar nama akan segera muncul. Tidak hanya Wang Chen dan yang lainnya, tetapi semua orang di arena tampaknya telah terdiam setelah munculnya catatan itu. Mereka menatap lelaki tua di tengah dengan mata terbuka lebar. Mereka menunggunya mengumumkan pertarungan terakhir. Utaran pertama, nomor satu, G.H. Di bawah pengawasan semua orang, lelaki tua itu membuka catatan itu dan melihatnya sebelum dia mengumumkan dengan tenang. Ekspresi wajahnya masih setenang sumur kuno. G.H. telah menjadi daftar nama pertama yang diambil. Lalu, siapakah orang selanjutnya yang terpilih? Wang Chen dan yang lainnya menatap undian kedua lelaki tua itu. Segera, uang kertas kedua muncul di tangan lelaki tua itu. Utaran pertama, nomor dua. Saat dia berbicara, tetua itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, matanya yang awalnya kusam dan keruh tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam. Tatapannya seperti dua pisau yang menusuk hati Wang Chen dan yang lainnya, membuat mereka sulit bernapas. Nomor dua, Duan Tianren. Di tengah suasana yang menyesakan, lelaki tua itu perlahan mengumumumkan daftar nama di catatan kedua. Wow. Setelah pengumuman lelaki tua itu, kerumunan orang menjadi gempar. Ge Hao versus Duan Tianren. Ya Tuhan, keduanya. Bukankah ini berarti Wang Chen harus menghadapi Lone Wolf? Bukankah gambar ini terlalu berlebihan? Ge Hao mungkin yang terbaik dalam menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, Duan Tianren adalah pemimpin sekte muda dari sekte bulan iblis. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Itu benar. Ada juga Wang Chen dan Lone Wolf. Sepanjang perjalanan, kedua orang ini sangat mendominasi dalam pertempuran mereka. Pertarungan mereka pasti akan menjadi pertarungan yang spektakuler. Daftar nama untuk putaran pertama diumumkan. Anggota untuk dua pertarungan hari ini semuanya telah diumumkan. Ge Hao versus Duan Tianren. Salah satunya adalah pria yang tak terduga, sementara yang lain adalah seorang ahli super. Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara keduanya? Bahkan Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit penasaran. Tentu saja, tidak banyak waktu bagi Wang Chen untuk merasa penasaran. Segera, alis Wang Chen berkerut. Serigala kesepian, dia tidak menyangka lawannya adalah Lone Wolf. Menurut Wang Chen, Lone Wolf adalah eksistensi paling menakutkan dan berbahaya di antara mereka berempat. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia memandang Lone Wolf di sampingnya. Saat ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Merasakan tatapan Wang Chen, Gulang hanya menoleh sedikit dan meliriknya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Utaran pertama dimulai sekarang. Saat Wang Chen dan Lone Wolf pergi, lelaki tua itu terus mengumumkan. Setelah pengundian dilakukan, babak semifinal dimulai. Dua pertarungan di babak semifinal tidak berlangsung bersamaan. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi dua babak. Babak pertama adalah antara Duan Tianren dan Ge Hao. Saat ini, keduanya berdiri di arena dengan ekspresi yang sangat serius. Jelas sekali, Duan Tianren juga merasakan ada yang tidak beres dengan Ge Hao. Adapun Ge Hao, wajahnya setenang sumur kuno. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Aku tidak akan membiarkanmu memenangkan pertarungan ini. Duan Tianren menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, di tengah kebuntuan, dia berteriak dengan suara yang dalam. Aku tidak mau kalah. Ge Hao hanya mendengus dengan suara yang dalam. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, aura keduanya melonjak pada saat bersamaan. Menanggung beban terberat dari serangan itu, tendon penghancur surga melepaskan kekuatannya yang tak tertandingi. Auranya membumbung ke langit. Dia setidaknya berada di puncak bintang level 9, atau bahkan di tingkat bintang kesempurnaan hebat. Wuss. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata ilahi berwarna hitam pekat muncul di tangan Duan Tianren. Senjata ilahi berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Senjata ilahi, pemakan jiwa. Ini adalah salah satu senjata ilahi terbaik di kultus bulan iblis. Sejak awal kompetisi, Duan Tianren belum pernah menggunakan senjatanya. Namun, dia segera mengeluarkan senjata sucinya, Soul Deforer. Dapat dibayangkan bahwa Duan Tianren berada di bawah banyak tekanan dan akan bertarung sekuat tenaga. Datang. Di sisi lain, Gehau berteriak dengan suara yang dalam saat melihat adegan ini. Cahaya terang menyala. Senjata ilahi juga muncul di tangan Gehau. Namun, senjata ilahi ini sangat kuat. Senjata ilahi, serigala surgawi. Itu adalah gada yang sangat besar. Tubuhnya hitam pekat, dan taring tajamnya seperti landak. Di bawah sinar matahari, serigala surgawi memancarkan aura dingin. Wuss. Pada saat yang sama, aura Gehau telah melonjak ke puncak bintang level 9. Ini juga pertama kalinya dia mengeluarkan aura yang begitu kuat. Meski pertarungan belum resmi dimulai, aura keduanya telah menyebabkan suasana di arena membeku, dan waktu terhenti. Angin menderu-deru dan auranya luar biasa. Suasana yang menyesakan membuat semua orang menahan nafas, tidak berani bernapas terlalu keras. Bertarung. Raungan mara akhirnya keluar dari mulut heaven satring Ren. Wuss. Saat berikutnya, sosok Duan Tian Ren melintas dan menghilang. Aura yang menakutkan. Jika Wang Chen tidak merasakannya dengan jiwa ilahinya, dan jika dia tidak menangkap aura dengan kemampuannya sendiri, dia tidak akan bisa mendeteksi tipuan tendon pembelah surga pada pandangan pertama. Sosok Duan Tian Ren membuat busur di udara dan menghindari serangan itu secara langsung. Dia berlari ke sisi Gehau dengan kecepatan yang mengejutkan. Gehau tidak terlalu terkejut dengan hilangnya Ren penghancur surga secara tiba-tiba di depan matanya. Dia mengerutkan kening. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan menghilang juga. Dengan kesadarannya yang mengejutkan dan kemampuannya menangkap aura, Wang Chen melihat gerakan Gehau dengan jelas. Pada saat ini, alih-alih mundur, Gehau malah maju menuju baja penghancur surga yang masuk. Meski pertarungan baru saja dimulai, sepertinya pertarungan itu akan mencapai puncaknya dalam sekejap mata. Dentang. 1547. Gemuruh. Sebuah ledakan menggelegar terjadi pada saat itu juga. Pertempuran baru saja dimulai. Pada saat ini, baja penghancur surga dan Gehau saling bertukar pukulan paling langsung. Gelombang udara bergulung saat aura tak terbatas membubung ke langit, menyebabkan seluruh arena bergetar hebat. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi udara. Cahaya hitam yang ekstrim menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Buk-buk-buk. Setelah satu pukulan, sosok baja penghancur surga dan Gehau terhenti karena kekuatan yang ganas, sebelum mereka dengan cepat mundur ke belakang. Bertarung. Namun, setelah keduanya mundur seratus meter, mereka berhasil menstabilkan diri. Setelah mengaum dengan marah, keduanya saling menerkam sekali lagi. Senjata ketuhanan pemakan jiwa, aura pedang tajam, serigala langit, senjata ilahi yang perkasa. Saat itu, keduanya hanya memperhatikan lawan mereka. Seolah-olah mereka telah mengabaikan dan meninggalkan seluruh dunia. Bang. 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 Serangkaian benturan keras terdengar, saat kedua sosok itu berkedip cepat di arena. Konfrontasi paling langsung dan penuh kekerasan terjadi di depan orang banyak. Setiap kali mereka bertabrakan, momentumnya sangat mencengangkan. Setiap tabrakan terasa seperti seluruh arena berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh. Kekuatan mengerikan itu menghasilkan hembusan angin kencang yang bahkan menembus penghalang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Raungan dan tangisan yang marah memenuhi udara. Pertarungan seru tersebut menarik sorak sorai yang tak ada habisnya dari penonton. Sorakan dan jeritan liar memenuhi langit di atas arena. Gelombang suara terasa seperti akan menghancurkan langit. Gelombang suara yang hirup pikup menyebabkan darah di tubuh semua orang mendidih dan mendidih. Meneguk. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan menelan ludahnya saat dia menyaksikan pertempuran itu. Pertarungan macam apa ini? Mengapa itu begitu intens? Setiap tumbukan setidaknya memiliki kekuatan jutaan kilogram, bukan? Apakah ini kekuatan ahli terkuat di antara generasi muda di alam iblis? Dampak yang begitu mengerikan? Dampak yang begitu mengerikan? Dampaknya pada tubuh seseorang pasti sangat mengerikan bukan? Dampak langsungnya bahkan menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang. Gemuruh. Setelah tabrakan yang tidak diketahui jumlahnya, akhirnya, disertai dengan ledakan yang memekakan telinga, Heaven Breaking Ren dan Gehau terlempar mundur sekali lagi. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Saat ini, keduanya masih berimbang, dan belum ada pemenang yang jelas. Sangat kuat. Wang Chen bergumam sambil melihat keduanya yang telah berpisah. Pertempuran baru saja dimulai, itu hanya pemanasan. Seolah mendengar desahan Wang Chen, Gu Lang melirik Wang Chen dan berkata dengan lemah. Seolah-olah kata-kata ini ditujukan pada Wang Chen. Baru saja dimulai, mungkin. Kata-kata gulang menyebabkan ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Lalu, dia menghela nafas. Meski pertarungan sebelumnya membuat darah orang mendidih, meski seru tak tertandingi. Namun, terlihat jelas keduanya masih menahan diri. Mereka belum meletus sepenuhnya. Sekarang, ini waktunya untuk meledak, bukan? Dengan pemikiran ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap Beast Battle Arena. Dia bahkan tidak berani berkedip. Dia takut melewatkan bagian paling menarik dari pertempuran itu. Hahaha. Pada saat itu, setelah berpisah sekali lagi, Heaven Reaking Ren tiba-tiba tertawa. Baiklah. Ge-hao. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Hahaha. Baiklah. Sangat baik. Heaven Reaking Ren memandang Ge-hao dan tertawa. Sorot matanya berangsur-angsur berubah tajam. Niat membunuhnya perlahan melonjak dan menutupi seluruh area dalam sekejap mata. Niat membunuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, itu menutupi langit dan menutupi bumi. Ge-hao menatap Heaven Reaking Ren dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Duan Tian Ren, Ge-hao memandang Duan Tian Ren dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam. Ge-hao menatap Heaven Reaking Ren dan berkata dengan suara yang dalam. Haha. Kalau begitu, berhentilah menyembunyikan kekuatanmu. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Senyuman Heaven Reaking Ren berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi gila. Dia menatap Ge-hao dan meraung. Trik apa lagi yang dilakukan Ge-hao misterius ini? Ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh kegigihan penghancur surga. Namun, tendon penghancur surga dengan jelas mengetahui bahwa kekuatan yang dia tunjukkan jelas bukan kekuatan penuhnya. Bukankah dia juga mengalami hal yang sama? Wuss. Heaven Reaking Ren mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Tubuhnya bergetar dan auranya bangkit kembali. Alam bintang puncak. Dia memang berada di alam bintang puncak. Iya, Ren penghancur surga ini memang berada di alam bintang puncak. Dia sangat dekat dengan alam bulan mistik, bukan? Mem, sepertinya dia menekan kekuatannya. Alam bintang puncak. Bahkan pada level ini, Heaven Reaking Ren masih berada di puncak. Saat kekuatan Duan Tian Ren meroket, keributan terjadi di antara kerumunan. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, melawan ahli seperti Ge-hao, tendon penghancur surga tidak bisa lagi menahan dan melepaskan kekuatan penuhnya. Baiklah, ayo kita bertarung dengan baik. Mendengar perkataan Duan Tian Ren, Ge-hao bisa merasakan aura Duan Tian Ren meningkat sekali lagi. Itu sudah sangat dekat dengan peringkat bulan mistik, menyebabkan ekspresi Ge-hao berubah menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Setelah mendengus dingin, mata Ge-hao bersinar dan auranya melonjak. Alam bintang puncak. Dia juga berada di alam bintang puncak. Terkesiap, Ge-hao sangat kuat. Dia menyembunyikan begitu banyak kekuatannya dalam pertempuran beberapa hari yang lalu. Tampilan kekuatan Ge-hao semakin mengejutkan penonton. Lagipula, semua orang sudah menebak kekuatan tendon penghancur surga dari pertempuran beberapa hari sebelumnya dan rumor yang mereka dengar. Namun, Ge-hao berbeda. Ge-hao adalah seorang ahli yang tiba-tiba muncul di kompetisi ini. Hampir tidak ada yang pernah mendengar nama Ge-hao di prefektur Changchoo. Dia dan Wang Chen dikenal sebagai kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Tidak ada yang bisa melihat kekuatan kuda hitam ini. Kebanyakan orang hanya menduga bahwa Ge-hao memiliki kekuatan puncak bintang level 9. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa kekuatan orang ini telah mencapai alam penguasa bumi yang sempurna. Faktanya, auranya setara dengan kegigihan penghancur surga. Hem. Ekspresi Heaven-Breaking Ren sedikit berubah saat dia merasakan aura Ge-hao. Alam bintang puncak. Heaven-Breaking Ren menyipitkan matanya dan mendengus. Teknik Pedang Bulan Hantu. Duan Tian Ren menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ge-hao dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia mengeram. Alam bintang puncak. Auranya tidak kalah dengan miliknya. Ini berarti Ge-hao tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, orang ini sama dengannya. Dia dengan paksa menekan kesempatannya untuk mencapai alam bulan mistik untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dengan kata lain, Heaven-Breaking Ren tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Bagaimana Heaven-Breaking Ren bisa ceroboh dalam situasi ini? Dengan raungan yang marah, dia dengan cepat melakukan teknik pedangnya yang paling kuat. Itu juga merupakan teknik pedang terkuat di kultus bulan iblis, teknik pedang bulan hantu. Swash-swash-swash. Senjata ilahi pemakan jiwa menari dengan cepat. Cahaya dingin berkedip-kedip dan cahaya hitam menyebar. Saat teknik pedang bulan hantu dijalankan, angin dingin menderu dan roh jahat muncul. Dengan setiap gerakan dan pendirian, teknik pedang bulan hantu tampaknya berubah menjadi roh jahat menakutkan yang menyerang Ge-hao dan mencabik-cabiknya. Pada saat ini, cincin itu sepertinya telah berevolusi menjadi dunia roh jahat. Ini. Wang Chen mengerutkan kening saat melihat ini. Teknik pedang roh jahat, itu memang teknik pedang yang luar biasa. Setiap gerakan sebenarnya mengandung serangan alam ilusi. Apalagi itu kombinasi asli dan palsu, asli dan palsu, palsu dan asli. Kekuatan teknik pedang ini setara dengan langkah tarian surgawi atau domain roh jahat milik Wang Chen. Meskipun efeknya sedikit lebih lemah dibandingkan Celestial Dance Steps dan Evil Spirit domain. Namun, ia masih cukup kuat. Akan merepotkan jika dia menghadapi gerakan seperti itu di atas ring. Hal ini terutama karena Wang Chen memiliki tingkat pengendalian dan pemahaman tertentu terhadap ilusi dan gerakan semacam itu. Tapi bagaimana dengan Ge-hao? Bagaimana dia menghadapi adegan seperti itu? Teknik pedang bulan hantu. Hahaha, hebat. Perhatikan gelombang badaiku. Ekspresi Ge-hao tidak berubah sedikitpun saat dihadapkan pada kombinasi ilusi dan aura pedang yang tak ada habisnya. Jelas sekali, Ge-hao berpikir bahwa teknik pedang bulan hantu mungkin sangat kuat. Namun, kegigihan penghancur surga masih angan-angan jika ingin mengalahkannya dengan teknik pedang ini. Wuss. Gada di tangannya menari dengan cepat, menimbulkan angin kencang yang tak ada habisnya. Saat Gada menari di udara, angin menjadi semakin kencang dan ganas. Saat berikutnya, itu berubah menjadi angin puyuh yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, angin puyuh tumbuh hingga ketinggian puluhan kaki dan diameter lebih dari 10 meter, membentuk tembok besar dan menakutkan. Pergi. Dengan lambayan tangannya yang tiba-tiba, di bawah bimbingan Tianlang, angin puyuh yang tak berujung menyapu sosok hantu yang tak berujung dan tendon penghancur surga seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Angin puyuh menyebar ke seluruh ring dan mulai mendatangkan malapetaka. Langit menjadi gelap dan guntur menderu. Pada saat ini, tindakan Ge-hao bahkan menyebabkan cuaca berubah. Wuss. Bum-bum-bum. Angin puyuh dan roh jahat saling bertabrakan. Aura pedangnya tajam dan mematikan. Angin puyuh berkecamuk tanpa henti dan roh-roh jahat saling mencabik-cabik. Ada juga pedangki dalam jumlah tak terbatas yang berterbangan. Gemuruh. Di bawah tabrakan seperti itu, arena bergetar hebat. 1.548 Di arena, hembusan angin kencang menyapu seluruh tempat, menyebabkan langit menjadi gelap. Sedemikian rupa sehingga banyak orang bahkan tidak dapat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perubahan besar di dunia membuat hati semua orang tegang. Seluruh arena terdiam saat itu juga. Yang terdengar hanyalah suara nafas yang cepat. Seolah-olah semua orang takut suara mereka akan mengganggu pertarungan seru, atau menyebabkan mereka melewatkan segmen tertentu. Sangat kuat. Di luar arena, Wang Chen sedang menatap situasi di arena. Dia mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Seni pedang bulan hantu, gelombang mengamuk, ini adalah benturan aura yang paling langsung. Pedang aura dan ilusi bertabrakan dengan raging wafes yang paling mendominasi. Pada akhirnya, siapa yang akan tertawa terakhir? Namun, Wang Chen harus mengakui bahwa dia terkesan dengan Ge Hao. Menghadapi gerakan seperti seni pedang bulan hantu, cara yang mendominasi untuk melawannya adalah cara yang harus dilakukan. Boom-boom-boom. Wuss. Ledakan tidak berhenti, dan angin kencang terus menderu-deru. Setelah waktu yang tidak diketahui, kedua aura itu perlahan menjadi tenang. Saat berikutnya, saat angin kencang meredah dan matahari kembali menyinari arena, pemandangan di arena disuguhkan kepada penonton. Arena yang berantakan sekarang menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Bebatuan yang pecah dan retakan menutupi tanah, menyebabkan arena diselimuti lapisan kehancuran dan perubahan. Wuss. Pada saat itu, Ge Hao dan Duan Tianren berdiri di kedua sisi arena, sedikit terengah-engah. Pertukaran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi dan kekuatan mereka. Pada saat itu, keduanya merasa lelah. Usai pertukaran tersebut, keduanya masih belum bisa menentukan pemenang dan berakhir imbang. Kekuatan keduanya benar-benar setara satu sama lain, dan keduanya seimbang. Hahaha, bagus, sangat bagus. Setelah terengah-engah sejenak, Duan Tianren tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Ge Hao, pria yang berdiri di hadapannya sangat menggugah minat Duan Tianren. Darahnya, yang sudah lama tidak melonjak, mulai mendidih. Duan Tianren sangat bersemangat. Demonisasi. Dengan raungan yang sangat keras, tendon penghancur surga melepaskan kartu truf terakhirnya, demonifikasi. Karena dia tidak bisa mengalahkan lawannya bahkan dengan kekuatan terkuatnya, dia hanya perlu melakukan demonisasi. Dengan garis keturunan yang luar biasa dari kegigihan penghancur surga, peningkatan kekuatan yang bisa dia capai setelah melakukan demonisasi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Kali ini, dia ingin melihat trik apa lagi yang dilakukan Ge Hao. Di alam iblis, demonifikasi adalah kemampuan yang diketahui semua iblis. Namun, peningkatan kekuatan setelah demonisasi berbeda. Kemurnian garis keturunan mereka memungkinkan mereka untuk meningkat lebih jauh lagi setelah iblisisasi. Namun, garis keturunan alam iblis diturunkan seperti enam garis keturunan besar di benua langit yang mendalam. Bagi dunia iblis, satu-satunya garis keturunan yang diwariskan adalah garis keturunan bangsawan, yang juga merupakan garis keturunan dewa iblis. Setelah puluhan juta tahun pembersihan, garis keturunan dewa iblis kini terbagi menjadi tiga pembuluh darah. Mereka diciptakan oleh keluarga kerajaan dari tiga kerajaan alam iblis. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka terpecah menjadi tiga dan membagi dunia iblis menjadi tiga kekuatan. Selain garis keturunan bangsawan, sisa garis keturunan iblis bergantung pada kemurnian garis keturunan mereka. Dan tingkat kemurnian ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kemunculan ahli tingkat matahari murni pasti akan membuat garis keturunan-keturunannya menjadi sangat murni. Bahkan ahli tingkat bulan mistik dan tingkat bintang dapat secara efektif memurnikan garis keturunan tiga generasi berikutnya. Selain kemurnian yang diwariskan, selebihnya mengandalkan budidaya sendiri untuk terus meningkatkan garis keturunan. Oleh karena itu, selain garis keturunan bangsawan, garis keturunan yang tersisa di alam iblis dibagi menjadi sepuluh tingkatan. Kegigihan yang menghancurkan surga, sebagai tuan muda dari kultus bulan iblis, mewarisi garis keturunan paling mulia dari kultus bulan iblis. Garis keturunan ini telah diturunkan dan ditingkatkan selama puluhan ribu tahun, dan kini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ini adalah aset terbesarnya. Wuss! Saat kegigihan penghancur surga mengalami demonifikasi, dalam sekejap, hembusan angin kencang bertiup dan aura iblis melonjak ke langit. Gelombang energi yang sangat murni menyebar ke segala arah. Garis keturunan tingkat tujuh atas. Merasakan aura garis keturunan yang dihasilkan oleh kegigihan yang menghancurkan surga, Gehau mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Garis keturunan tujuh tingkat atas. Ini sudah dianggap sebagai garis keturunan yang sangat kuat. Itu hampir mencapai tingkat garis keturunan tingkat delapan. Bahkan di seluruh alam iblis, tidak banyak orang yang bisa mencapai kekuatan seluruh garis keturunan. Dia tidak mengharapkan kegigihan yang menghancurkan surga untuk mencapainya. Kita harus tahu bahwa rata-rata garis keturunan di alam iblis hanya sekitar level dua. Faktanya, yang lebih kuat hanya memiliki garis keturunan level empat. Mampu mencapai garis keturunan level lima sudah merupakan hal yang sangat bagus. Garis keturunan tingkat enam dianggap langka. Garis keturunan level tujuh ke atas bisa dianggap langka. Garis keturunan tingkat atas tujuh berarti bahwa setelah kegigihan penghancur surga di iblis, dia akan dapat memperoleh energi beberapa kali lebih banyak daripada orang biasa. Retak-retak-retak. Saat aura iblis melonjak, demonifikasi dari kegigihan penghancur surga secara bertahap selesai. Sisik hitam pekat seukuran kuku secara bertahap menutupi tubuh kegigihan penghancur surga, membuatnya tampak mengerikan dan menakutkan. Pembuluh darah hijau muncul saat ini. Ini bahkan lebih mengerikan lagi. Ledakan. Saat demonifikasi selesai, aura menakutkan membubung ke langit. Dalam sekejap, dengan kegigihan penghancur surga sebagai pusatnya, semua batu dalam jarak 10 meter langsung terlempar oleh aura ini. Hahaha. Gehau, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan demonisasi. Pertarungan terakhir kita. Setelah demonifikasi selesai, kegigihan penghancur surga menarik nafas dalam-dalam, menatap Gehau, dan tertawa terbahak-bahak. Mau mu? Mendengar kata-kata kegigihan yang menghancurkan surga, Gehau berkata perlahan dengan nada berat. Demonifikasi. Jika itu masalahnya, aku akan melakukan demonisasi. Gehau mungkin tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa menggunakan kemampuan demonifikasinya di semifinal. Ini karena setelah demonifikasi kegigihan penghancur surga, kekuatannya telah mencapai puncak alam kesempurnaan agung. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan bantuan garis keturunan level 7 atas, kekuatannya saat ini bahkan telah mencapai level penggarap bulan misterius. Alam bulan yang misterius. Perbedaan antara alam ini dan alam bintang bagaikan langit dan bumi. Hal ini membuat Gehau tidak punya pilihan lain. Demonifikasi. Menarik nafas dalam-dalam, Gehau berteriak dengan suara yang dalam. Wuss. Saat dia berteriak, aura menakutkan keluar dari tubuh Gehau. Wuss. Segera setelah demonifikasi dimulai, semua batu dalam radius 15 meter di sekitar Gehau dikirim terbang. Aura yang kuat menyebabkan kegigihan penghancur surga kehilangan senyumannya. Mata kegigihan penghancur surga melebar seolah dia baru saja melihat hantu. Kamu, kamu, bagaimana, bagaimana ini mungkin, siapa, siapa kamu. Kegigihan yang menghancurkan surga tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berteriak keras. Ini karena dia bisa merasakan aura garis keturunan tingkat 8 atas. Itu benar, Gehau memancarkan aura garis keturunan 8 tingkat atas dari ras iblis. Perbedaan antara garis keturunan tingkat 7 atas dan garis keturunan tingkat ke-8-8 hanya satu tingkat. Namun, level ini tidak terbayangkan. Kegigihan yang menghancurkan surga terkejut. Apapun yang terjadi, dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia bisa membayangkan kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh garis keturunan tingkat 8 bawah. Jika kekuatan lawan setara dengannya, dengan bantuan garis keturunan tingkat 8 bawah. Murid kegigihan penghancur surga berkontraksi dengan keras. Gehau ini, siapa sebenarnya dia? Di dalam dunia iblis, hanya ada segelintir orang yang memiliki garis keturunan tingkat 8 bawah. Dia. Suara mendesing. Kegigihan yang menghancurkan surga bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di koloseum terkejut saat ini. Aura garis keturunan tingkat atas 7 yang dipancarkan oleh kegigihan penghancur surga sebelumnya telah mengejutkan mereka. Namun, hal itu masih bisa diterima. Sebagai tuan muda dari sekte bulan iblis, sekte terbesar di negara Jin Api, bagaimana mungkin garis keturunannya bisa lemah? Namun, bagaimana dengan sekarang? Siapa Gehau ini? Tanda tanya, tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, dia memiliki garis keturunan tingkat 8 bawah. Orang-orang di dunia iblis tahu betul apa yang diwakili oleh garis keturunan tingkat 8 bawah. Ya Tuhan, Gehau ini. Ini bukan mimpi, kan? Aku, aku melihat garis keturunan tingkat 8 bawah. Bahkan para elit bulan mistik mungkin tidak memiliki garis keturunan tingkat 8 bawah. Seruan terdengar di mana-mana. Saat ini, seluruh tempat berada dalam kekacauan. Haha, menarik. Garis keturunan tingkat 8 yang lebih rendah. Garis keturunan tingkat 7 atas. Aku tidak menyangka garis keturunan bermutu tinggi akan muncul di turnamen pertarungan seni bela diri. Saat ini, di ruang pribadi, banyak orang dengan status terhormat mengungkapkan ketertarikan yang besar setelah melihat pemandangan ini. Gehau langsung membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Gehau. Geh, menurutku dia tidak memiliki keluarga yang begitu kuat. Siapa sebenarnya kamu? Beberapa orang bahkan mulai mencari daftar elit atau keluarga yang terkait dengan nama keluarga Geh. Sayangnya, banyak pihak yang kecewa. Karena mereka tidak dapat menemukan orang atau keluarga seperti itu sama sekali. Garis keturunan tingkat 8 yang lebih rendah. Saya tidak menyangka Gehau begitu tertutup. Garis keturunan seperti itu. Selain Wang Chen, Gu Lang, yang selama ini memasang ekspresi dingin, juga mulai sedikit mengubah ekspresinya saat ini. Jelas sekali, energi garis keturunan yang dirasakan Gu Lang saat ini telah menggerakkan dirinya. Dia bahkan lebih menyadari apa yang diwakili oleh garis keturunan tingkat 8 bawah. Merasakan hal ini, Gu Lang mengerutkan kening dan kilatan cahaya muncul di matanya. Dia menatap Gehau dan sepertinya memikirkan sesuatu. Demonisasi Saat semua orang masih sok, Gehau tiba-tiba meraung. Ledakan Auranya meledak Dibandingkan dengan kegigihan yang menghancurkan surga, aura demonisasi Gehau jauh lebih kuat. Retak 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 Sisik mulai menutupi tubuh Gehau. Skala ini sedikit lebih besar dari skala pada tubuh baja penghancur surga. Ini adalah peningkatan kekuatan Ledakan Semburan aura terakhir akhirnya memungkinkan Gehau menyelesaikan demonisasinya. Pada saat ini, aura Gehau sangat menggemparkan. Peringkat Bulan Mistik Ini jelas merupakan aura peringkat bulan mistik. Aura seperti itu membuat semua orang terdiam. 1549 Melihat Gehau dan Duan Tianren berdiri di atas ring, Para penonton di koloseum menjadi gila. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan menyaksikan adegan seperti itu di kompetisi bela diri. Garis keturunan kelas 7 atas, garis keturunan kelas 8. Kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalami salah satu dari keduanya sepanjang hidup mereka. Namun kini, keduanya muncul bersamaan. Terutama dengan garis keturunan iblis yang begitu kuat, Duan Tianren dan Gehau memiliki kekuatan pangkat Bulan Mistik Pemula. Bisa menyaksikan pertarungan antara dua pangkat Bulan Mistik di kompetisi bela diri jelas merupakan sesuatu yang bisa membuat orang gila. Hampir sekuat Mistik Moon Rang. Di bawah panggung, Wang Chen mengerutkan kening saat dia menyaksikan adegan ini. Ekspresinya sangat serius. Kekuatan peringkat Bulan Mistik. Mendengar hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Saat ini, kekuatan Wang Chen hanya berada pada level menengah dari star level 9. Bahkan jika dia mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis darah, dan api Rosevins, dia hanya akan mencapai level puncak. Untuk mencapai peringkat Bulan Mistik, jalan Wang Chen masih panjang. Dalam hal kekuatan absolut, akan sulit baginya. Untuk mengalahkan Gehau dan Duan Tianren. Selanjutnya, masih ada gulang yang tidak kalah dengan Gehau dan Duan Tianren. Peringkat Bulan Mistik. Mungkin. Namun, kekuatan yang bisa mereka keluarkan pastinya tidak sebanding dengan peringkat Bulan Mistik, bahkan peringkat Bulan Mistik. Saat hati Wang Chen tenggelam, suara gulang terdengar. Saat ini, suara gulang juga agak berat. Dia sedikit mengernyit, peringkat Bulan Mistik bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tingkat bintang. Anda akan segera dapat mengalami alam itu. Saat ini, mereka hanya memiliki kekuatan. Lanjut gulang. Wang Chen membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dunia, benar? Wang Chen memikirkannya. Itulah perbedaannya di dunia nyata. Lagipula, dia belum benar-benar melangkah ke peringkat Bulan Mistik. Dalam keadaan seperti itu, ranah saja tidak cukup. Biarpun kamu diberi kekuatan sekuat itu, akan sulit melepaskannya. Mungkinkah itu yang dikatakan gulang? Mendengar hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arena. Di arena, wajah Duan Tianren sedikit pucat. Saat dia melakukan demonisasi, dia dipenuhi dengan keyakinan. Dia percaya bahwa dia pasti akan memenangkan pertarungan ini. Faktanya, sebelum kompetisi dimulai, Duan Tianren sudah menempati posisi pertama di tasnya. Lagipula, akan sangat mudah baginya untuk menjadi juara dengan tubuh bintangnya yang memiliki garis keturunan kesempurnaan hebat dan tingkat lanjut 7. Namun, bagaimana dengan sekarang? Saat ini, tendon penghancur surga berada dalam kekacauan total. Kekuatan tingkat bintang puncak, garis keturunan kelas 8. Ini adalah lawan yang dia temui. Siapa Gehau ini? Bajingan. Pada titik ini, Duan Tianren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Membunuh. Sambil mengaum, dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang ke arah Gehau. Dia harus mengambil inisiatif. Sekarang, setelah melakukan demonisasi, aura Gehau jelas lebih kuat dari kegigihan penghancur surga. Ini membuatnya sangat jelas bahwa jika dia tidak bisa mengambil inisiatif, semuanya akan berakhir. Sosoknya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia menyerang Gehau dengan tombak penghancur surga. Senjata ilahi pemakan jiwa di tangan Xiao Chen bergetar hebat, membawa aliran udara yang tak ada habisnya. Aura pedang mengamuk dan angin dingin menari-nari. Sebelum pedang itu tiba, aura pedang telah tiba lebih dulu. Puluhan ribu helai pedangki mengelilingi Gehau dalam sekejap. Permainan anak-anak. Melihat ini, bibir Gehau melengkung menjadi senyuman dingin. Kegigihan yang menghancurkan surga. Hatinya berantakan. Dalam keadaan seperti itu, Gehau sama sekali tidak takut dengan kegigihan penghancur surga. Merusak. Dengan raungan marah, Gehau mulai melambaikan tangannya. Wuss. Senjata ilahi Sirius mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Angin puyuh yang tak ada habisnya muncul. Buk-buk. Gehau menginjak tanah dan menyerbu ke arah Sirius dalam sekejap. Wuss. Di tengah gelombang udara yang ganas yang disebabkan oleh tarian Sirius, aura pedang tak berujung yang dilepaskan oleh kegigihan penghancur surga langsung hancur berkeping-keping dan menghilang. Semuanya terhalang oleh gelombang udara. Pada saat ini, kegigihan penghancur surga tidak lagi menjadi ancaman bagi Gehau. Gada di tangannya turun dari langit dengan aura destruktif saat Gehau mengayunkannya menuju kegigihan yang menghancurkan surga. Gada itu memiliki berat setidaknya 500 kg. Dengan tambahan tarian Gehau dan dukungan di menki, gada itu langsung terbanting seperti pilar surgawi. Auranya menggemparkan. Aura tersebut menyebabkan ekspresi kegigihan penghancur surga berubah drastis. Bang. Bang. Ledakan keras terdengar. Di bawah pengaruh yang kuat, lapisan gelombang udara menyebar ke segala arah. Arena yang sebelumnya berantakan kini dalam kondisi hancur. Debu memenuhi udara, menutupi segala sesuatu di arena. Hanya dua sosok yang samar-samar terlihat bergerak. Serangkaian raungan yang memekatkan telinga bergema terus-menerus, dan seluruh kolosseum bergetar karena tabrakan yang berulang-ulang. Dengan kekuatan absolutnya, Gehau mengendalikan situasi saat ini, saat dia meluncurkan gelombang demi gelombang serangan. Artis bela diri yang low profile kini telah menunjukkan sisi paling ganasnya. Dengan dukungan kekuatan absolutnya, kegigihan penghancur surga terpaksa mundur oleh Gehau. Suara mendesing. Dampak kekerasan lainnya terjadi. Di bawah invasi kekuatan mengerikan dan energi sombong, kegigihan penghancur surga tidak bisa lagi menahannya dan mengeluarkan seteguk darah. Di bawah sinar matahari dan angin kencang, darah mekar dengan indah seperti bunga mawar di musim dingin, indah dan mempesona. Bang-bang. Ding-ding. Suara tabrakan yang tajam terdengar, diikuti dengan suara benturan yang tumpul. Akhirnya, di bawah serangan Gehau yang heboh, kegigihan penghancur surga yang perlahan-lahan kehilangan kendali terlempar terbang beberapa ratus meter jauhnya. Seteguk darah lagi berceceran. Di bawah serangan secepat kilat Gehau, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membela diri. Apalagi setelah pikirannya kacau, dia mulai panik. Sejak kapan kegigihan penghancur surga pernah menghadapi situasi seperti ini? Pada saat ini, pikirannya benar-benar kosong karena serangan dahsyat itu. Semua gerakan kuat itu, semua gerakan indah itu, pada saat ini, sepertinya telah ditinggalkan di bagian terdalam ingatannya, dan yang tersisa hanyalah pemblokiran secara tidak sadar. Bang! Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Gehau bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Di tengah ledakan, tongkat Gehau akhirnya menembus lapisan pertahanan kegigihan penghancur surga dan mendarat dengan keras di tubuh kegigihan penghancur surga. Saat itu juga, penonton hampir bisa mendengar suara patah tulang. Pada saat itu, mereka hampir bisa melihat sisi kegigihan penghancur surga hancur. Itu sangat mendominasi, sangat ganas, sangat menakutkan. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Kegigihan penghancur surga terasa seolah-olah tubuhnya akan hancur akibat serangan itu. Bang! Sosoknya terlempar seperti bola meriam. Cakar penghancur surga menghantam penghalang kuat di sekitar mereka dengan keras. Meskipun penghalang itu telah diperkuat, penghalang itu mulai bergetar karena pengaruh kegigihan yang menghancurkan surga. Ding-ding-ding! Retakan! Suara retakan yang tajam terdengar saat penghalang mulai runtuh akibat benturan. Di tengah ledakan, penghalang itu mulai hancur berkeping-keping seolah-olah telah mengeras. Dalam sekejap, penghalang itu tidak berhasil menghentikan momentum kegigihan penghancur surga agar tidak terlempar. Setelah penghalang itu hancur, kegigihan penghancur surga terlempar sejauh beberapa ratus meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Mengalahkan! Tidak peduli apapun, kegigihan penghancur surga telah gagal. Dikirim terbang keluar arena sudah merupakan sebuah kegagalan. Lebih penting lagi, kegigihan penghancur surga yang tergeletak di tanah sedikit bergerak-gerak. Tubuhnya berlumuran darah, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Sepertinya dia berada di ambang kematian. Darah segar dengan cepat mengotori tanah di bawah kegigihan yang menghancurkan surga. Dia berjuang sejenak, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Akhirnya, penglihatannya menjadi hitam ketika kegigihan penghancur surga jatuh pingsan. Pembangkit tenaga listrik tingkat bintang kesempurnaan besar, yang telah mengaktifkan demonisasi garis darah peringkat atas tujuh, pingsan dan terluka parah. Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen mau tidak mau membuka mulutnya. Kuat, terlalu kuat. Melihat Ge Hao, yang berdiri di arena dengan wajah dingin seperti iblis, hati Wang Chen sedang kacau saat ini. Bahkan seseorang sekuat kegigihan penghancur surga telah dikalahkan dengan cara yang begitu spektakuler. Jika dia menghadapi Ge Hao, bagaimana dia menghadapinya? Semifinal, babak pertama, Ge Hao menang. Saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, lelaki tua itu membuat pengumuman. Hasilnya sudah keluar. Ge Hao melangkah ke final dengan sikap seorang pemenang. Suara mendesing. Ge Hao, dialah pemenangnya. Kuat, dia sangat kuat. Bukankah kekuatan tempurnya ada di alam bulan mistik? Ya, sepertinya Ge Hao akan menjadi pemenang kompetisi ini. Gulang dan Wang Chen bukan tandingannya. Benarkah begitu? Meskipun gulang kuat, akan sulit baginya untuk melawan Ge Hao. Itu adalah demonisasi garis keturunan dari garis keturunan tingkat 8. Saat hasilnya diumumkan, para penonton dipenuhi emosi dan menghela nafas. Pada akhirnya, Ge Hao, siapa yang paling tidak diunggulkan, memenangkan kompetisi bela diri. Hasil ini sungguh mengejutkan. Saat penonton masih sok, sekelompok penjaga bergegas masuk ke dalam arena dan mulai merapikan arena yang berantakan akibat pertarungan sebelumnya. Babak kedua, yang juga merupakan semifinal terakhir, akan segera dimulai. Para kontestannya adalah, Wang Chen dan Gulang. Pertempuran besar lainnya akan segera dimulai. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang di koloseum yang telah mendiskusikan masalah ini dan merasakan segala macam emosi perlahan-lahan menarik pikiran mereka. Mereka memandang Wang Chen dan Gulang yang sudah berdiri di arena. Wang Chen yang paling misterius dan Gulang yang paling kuat. Bagaimana hasil pertempuran ini? 1550. Dengan sangat cepat, panggung yang berantakan itu dirapikan oleh puluhan ahli, dan dikembalikan ke keadaan semula. Saat arena diperbaiki, penghalang meningkat, mengumumkan dimulainya pertandingan semifinal kedua. Pertempuran akan segera dimulai. Wang Chen, sepertinya dia dalam bahaya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mungkin salah satu dari mereka akan mati di pertandingan ini. Lone Wolf telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Tak satu pun dari mereka yang bertarung dengannya mampu melarikan diri tanpa cedera. Meskipun Wang Chen sedikit lebih baik, dia tidak jauh. Mereka yang bertarung dengannya, paling banter, harus meninggalkan arena dengan cedera serius. Pertandingan ini pasti sengit, bukan? Melihat Wang Chen dan Lone Wolf perlahan berjalan ke arena, kerumunan fokus pada pertempuran. Adapun Ge Hao dan Duan Tian Ren. Pada saat ini, mereka untuk sementara dilupakan. Di arena, suasana mencekam. Wang Chen dan Lone Wolf berdiri berhadapan, aura mereka menguat. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Setelah beberapa saat, Lone Wolf memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Meskipun dia sudah mengatakan ini kepada Wang Chen di pagi hari dan ditolak oleh Wang Chen, pada saat ini, Lone Wolf memutuskan untuk memberi Wang Chen kesempatan lagi. Menyerah. Mustahil. Mendengar kata-kata Lone Wolf, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Meskipun dia tahu bahwa Lone Wolf sangat kuat, bagaimana Wang Chen bisa kalah tanpa perlawanan. Dia tidak bisa menyerah. Kebanggaan yang mengalir di tulangnya membuat Wang Chen tidak mungkin melakukannya. Jika dia kalah, dia akan kehilangan kedudukannya. Sangat bagus. Anda memiliki tulang punggung, lumayan. Namun kali ini, Anda menggunakannya di tempat yang salah. Mendengar perkataan Wang Chen, Lone Wolf mencibir dan mendengus. Terkadang, tulang punggung adalah hal yang paling bodoh. Begitu dia selesai berbicara, Lone Wolf menggoyangkan pergelangan tangannya dan pedang patah muncul di tangannya. Bas! Niat bertarung melonjak. Untuk sesaat, angin dingin bersiul di arena, dan niat membunuh melonjak. Di bawah aura ini, bila patah di tangan Gulang mulai berdengung dan bergetar perlahan. Tampaknya ia merasakan darah segar, seolah merasakan pembantaian. Saat ini, aura Gulang mulai meningkat. Membunuh secara ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura ini dalam jarak sedekat itu, dan pertama kalinya dia dikunci oleh aura ini. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menyadari betapa menakutkannya aura ini. Dinginnya menusup tulang. Di bawah aura ini, Wang Chen merasa seperti berada di gudang es. Tidak hanya itu, dia juga merasa darah di tubuhnya mulai membeku saat ini. Dia merasa seperti tercekik saat ini. Membunuh ekstremitas, layak menjadi eksistensi yang sangat kuat. Aura ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Mantra Kaisar Naga Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen buru-buru mengaktifkan Mantra Kaisar Naga. Gemuruh. Di dalam tubuhnya, naga esensi sejati yang tak ada habisnya mulai mengalm, seperti ribuan tentara dan kuda, melonjak di meridian Wang Chen. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Api mengamuk rose fins, bangkit. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Hu hu hu. Saat angin menderu, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak. Menghadapi ahli seperti gulang, bagaimana mungkin Wang Chen berani ceroboh. Pada saat ini, Wang Chen hampir mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Selain domain, Wang Chen saat ini dapat dianggap sebagai Wang Chen terkuat. Bertarung. Sambil meraung, Wang Chen mengguncang pergelangan tangannya, dan senjata energi asal berwarna merah darah mengembun. Oramu tidak lemah. Tingkatkan energimu secara paksa. Alam bintang sempurna, hampir sampai. Merasakan kekuatan Wang Chen, gulang berkata dengan ringan. Wajahnya masih dingin, tanpa perubahan sedikitpun. Sesaat kemudian, sudut mulutnya bergerak-gerak. Namun, ini masih belum cukup. Kamu terlalu lemah. Saat suaranya jatuh, sosok gulang melintas, berbalik dan menerkam ke arah Wang Chen. Cepat, kecepatannya sangat cepat. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, gulang berlari puluhan meter, tiba di depan Wang Chen. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu tiga belas pedangku. Tiga belas pedang, ini adalah teknik bela diri terkuat gulang, dan juga satu-satunya teknik bela diri yang dia kuasai. Mungkin bahkan Wang Chen tidak akan memikirkan hal ini. Ini adalah set tiga belas pedang yang paling sederhana, tapi itu satu-satunya milik gulang, dan juga dukungan terkuatnya. Ding! Astaga, astaga. Dengan goyangan pergelangan tangannya, bila patah di tangan gulang berubah menjadi busur aneh, langsung menuju ke dada Wang Chen. Setiap gerakan berakibat fatal, dan setiap gerakan berakibat fatal, inilah yang dikejar oleh tiga belas pedang. Pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras ketika dia melihat kilatan cahaya dingin itu. Sebelum pedangnya tiba, udara dingin datang lebih dulu. Aura dingin dan mematikan itu menyelimuti Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya dibatasi oleh belenggu yang tidak terlihat. Setelah ekstremitas pembunuhan dilepaskan, niat membunuh yang terkandung dalam setiap gerakan akan menjadi ancaman besar bagi lawan, masalah besar. Ini adalah efek terbesar dari extreme kill. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan udara dingin, pupil mata Wang Chen menyusut. Sosoknya berhenti, dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Tebasan Naga Ilahi Guntur Ungu Pada saat yang sama, pedang Wang Chen meledakkan tebasan Naga Ilahi Guntur Ungu. Auman 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 Pedang ini meledak, menyebabkan udara bergoyang, menyebabkan naga dewa mengaum. Pada saat ini, naga dewa yang panjangnya ratusan meter tiba-tiba muncul di langit, ingin menelan gulang. Pada saat yang sama, awan gelap mulai bergulung di langit, dan sambaran petir mulai muncul. Tebasan Naga Ilahi Guntur Ungu tidak hanya mengeluarkan Naga Ilahi, tetapi juga Guntur Ilahi. Keterampilan yang tidak penting, hancurkan untukku. Namun, menghadapi pemandangan ini, gulang sama sekali tidak takut. Dengan mendengus dingin, pergelangan tangan gulang bergetar, dan tebasan sebelumnya tiba-tiba berubah. Wuss! Tebasan itu berubah menjadi tebasan horizontal dalam sekejap mata. Astaga! Di bawah tebasan horizontal secepat kilat ini, naga dewa yang baru saja diseduh langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Apa yang tersisa di mata semua orang adalah cahaya dingin dan aura pembunuh yang mengerikan. Astaga! Pada saat yang sama, sosoknya bersinar, dan gulang bergegas ke depan Wang Chen. Pergelangan tangannya bergetar lagi, dan gerakannya berubah lagi, tiba-tiba melontarkan tusukan. Kecepatannya cepat, dan perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkan Wang Chen. Terlebih lagi, di bawah kecepatan yang aneh ini, Wang Chen bahkan tidak dapat mengetahui trik dari gerakan ini. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen hanya bisa secara tidak sadar bergerak ke samping, menghindar ke samping dalam keadaan yang menyedihkan. Meski begitu, saat ini, ada bekas darah di dada Wang Chen. Di bawah gerakan ini, Wang Chen terluka. Jejak rasa terbakar datang dari dadanya, menyebabkan wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat. Kuat, sangat terlalu kuat. Cepat, itu lebih cepat dari yang dia bayangkan. Bagaimana Wang Chen bisa membayangkan bahwa tebasan naga ilahi guntur ungu akan begitu mudah dipatahkan? Langkah paling sederhana, pada saat ini, di tangan gulang, meledak dengan kekuatan terkuat. Tebas, potong, tusuk, tebas. 13 pedang yang digunakan gulang bisa dikatakan sebagai jurus paling dasar di antara teknik pedang dan pedang. Ini adalah langkah yang bisa dilakukan oleh anak berusia 5 tahun. Namun, di tangan gulang, gerakan semacam ini mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Di bawah kombinasi 13 gerakan ini, itu berkembang menjadi metode serangan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan paling sederhana meledak dengan kekuatan paling menakutkan. Di tangan gulang, jurus dasar semacam ini tidak lagi membutuhkan energi esensi sejati atau energi iblis untuk berevolusi. Ia tidak perlu lagi bergantung pada kombinasi rumit untuk menghasilkan gerakan yang kuat. Ini sudah menjadi yang terkuat. Gerakan membunuh, ini adalah gerakan membunuh yang sesungguhnya. Saat ini, Wang Chen merasakan ketakutan yang lebih besar. Gerakan semacam ini tidak hanya sederhana dan praktis, tetapi yang lebih penting, setelah mengalami ribuan kali latihan dan penggunaan berulang kali, penelitian gulang terhadap setiap gerakan telah mencapai titik kesempurnaan. Kontrol kekuatan, kontrol sudut, kontrol waktu. Semuanya telah dicapai dengan sempurna. 13 pedang, mungkin, dilahirkan untuk membunuh. Berengsek. Setelah berguling beberapa langkah, Wang Chen menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan kutukan. Sejak awal pertukaran, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sampai saat ini, gulang ini bahkan belum meledak dengan kekuatan terkuatnya, bukan. Dia, seberapa kuat dia. Tanpa memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk berpikir, setelah satu gerakan, gulang mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, gerakannya, pada saat ini, seperti gelombang laut, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya, tidak memberi Wang Chen waktu untuk mengatur nafas. Saat ini, di tangan gulang, setiap gerakan dipenuhi aura mematikan. Sudut, waktu, rute, ketiganya terkoordinasi dengan sempurna, menutup rute serangan balik Wang Chen, menutup rute penghindaran Wang Chen. Terlebih lagi, di bawah kecepatan yang menakutkan itu, pertahanan Wang Chen sepertinya berada dalam posisi yang sulit, seolah-olah dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Pada saat ini, tiga belas pedang, memperlihatkan wajahnya yang ganas. Brengsek. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tak henti-hentinya mengeluh di dalam hatinya. Dia sudah lama menyerah pada gerakan mencolok. Sekarang, Wang Chen juga menggunakan gerakan pertahanan paling dasar. Ini karena pada saat ini, tidak ada waktu atau ruang untuk menggunakan gerakan yang mencolok dan kuat. Wang Chen sepertinya tahu. Dia tahu mengapa dalam pertempuran sebelumnya di bandara, tidak ada kekurangan ahli di antara lawan gulang, tetapi semua ahli itu gagal total dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Di bawah selubung aura yang sangat mematikan ini, di bawah gelombang serangan secepat kilat, tidak ada peluang sama sekali untuk melakukan serangan balik. Bahkan saat bertahan, dia bingung. Setelah gerakan paling sederhana, gerakan yang paling menghemat energi, dihubungkan bersama, gerakan itu tidak akan ada habisnya. Selain itu, dengan kontrol ritme yang terampil dari gulang dan keterampilan menghubungkannya, ini dikembangkan hingga ekstrim. Ding-ding. Serangkaian suara bentrok terdengar. Saat ini, sosok Wang Chen dan gulang telah berubah menjadi bayangan. Di bawah kecepatan absolut pertempuran, orang tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali, hanya percikan api yang berkedip-kedip yang dapat terlihat dari waktu ke waktu. Off. Dalam sekejap mata, akhirnya, setelah mereka berdua bertukar lebih dari sepuluh gerakan, setelah Wang Chen bertahan selama lebih dari sepuluh gerakan dengan cara yang sulit, dia akhirnya mengungkapkan sebuah kekurangan. Cacat ini lebih dari cukup untuk Lone Wolf. Ujung bilahnya berubah, gelombang udara bergulung, dan niat membunuh muncul. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.